Imuzi terkejut ketika dia melihat semua ini. Dia tidak akan pernah mengira bahwa sumu ini telah menyembunyikan rahasia yang mengejutkan. Orang ini sebenarnya adalah Dewa Kuno. Ketika dia dikirim ke sini oleh kepala tetua keluarga, dia mendapatkan rincian tentang ular Mongazer dan membuat dirinya dipersiapkan dengan seksama. Meskipun dia terkejut, dia tidak melupakan tugasnya. Setelah menonton Dewa Kuno Bintang 5 berjalan keluar dari mulut Mongazer serpen, dia tidak ragu untuk mengisi dalam. Dia dibebankan langsung ke mulut Mongazer serpen. Meskipun kultifasinya telah menurun drastis, kecepatannya tidak lambat sama sekali. Dalam sekejap, ia menghilang ke mulut Mongazer serpen. Ekspresi Wudo Chan agak rumit. Dia telah melihat beberapa catatan di aliansi dan tanpa sengaja menemukan identitas ular Mongazer. Jadi dia tahu ada sesuatu di dalam Mongazer serpen yang disebut bunga bulan. Catatan mengatakan bahwa Mongazer serpen smoothflower dapat digunakan untuk memurnikan harta karun pseudo nirvana void. Jika aku bisa mendapatkannya dan memperbaiki harta karun pseudo nirvana void, maka aku bisa mengganti suan bao yang terhormat dalam kelompok yang lebih tua. Dia mengepalkan giginya dan mengejar yi muzi. Sama seperti Mongazer serpen menutup mulutnya, dia masuk. Hanya King Sui yang tidak memasuki mulut Mongazer serpen. Dia mengerutkan kening saat dia diam-diam menonton Wang Lin dan Dewa Kuno Bintang 5 yang besar. Anggota klan, namaku Lou Chen. Mata Dewa Kuno Bintang 5 itu dipenuhi dengan aura kuno saat dia melangkah ke depan. Dia tidak membentuk kepalan tangan tetapi memukul dengan telapak tangannya. Ada suara gemetar dan sidik tangan raksasa terbentuk dari tangan Lou Chen dan melesat langsung ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin menyipit, sidik jari ini mirip dengan yang ada di alam celestial. Wang Lin menarik nafas dalam-dalam. Empat bintang di kepalanya berputar, tangan kanannya menunjuk ke atas, dan bahasa Dewa Kuno keluar dari mulutnya. Karena dia sekarang Dewa Kuno Bintang 4, dia bisa menggunakan beberapa mantra Dewa Kuno. Wang Lin telah menunggu sangat lama untuk hari ini. Dalam sekejap, sebuah pusaran raksasa muncul di hadapannya. Senjata Dewa Kuno Saat Wang Lin meraung, semburan kilat ungu keluar dari pusaran dan kemudian tombak panjang terbang keluar. Tombak ini adalah ilusi, dan sepertinya itu dibentuk oleh petir ungu. Wang Lin meraih tombak dan menyapu ke depan. Itu bertabrakan dengan sidik jari yang masuk. Gemuruh keras dipicu ketika mereka bertabrakan, dan sidik jari dipotong menjadi dua. Namun, tombak Wang Lin segera dicengkram oleh Lou Chen. Dengan perasan, guntur keluar dari tombak dan kemudian tombak itu runtuh. Wang Lin mengambil langkah keluar. Meskipun tubuhnya lemah dibandingkan dengan Lou Chen, dia masih mengeluarkan aura yang mengesankan. Tangan kanannya membentuk kepalan dan dia membuangnya. Lou Chen menatap Wang Lin dengan tatapan yang rumit. Dia terpaksa mengkonsumsi bintang untuk menyuling Ji Xian Tian menjadi boneka. Meskipun dia telah meninggalkan tubuh Mongazer Serpen, ada kesulitan yang tak terkatakan. Bahkan sekarang, dia tidak tahu apakah dia adalah Mongazer Serpen atau Dewa Kuno. Dia berasimilasi dengan Mongazer Serpen ini terlalu lama. Pikirannya diserang oleh Mongazer Serpen. Dalam pandangannya, dia tidak layak disebut Dewa Kuno. Dia hanyalah boneka dari Mongazer Serpen. Dia selalu berjuang antara apakah dia harus menyerahkan warisan kepada Wang Lin atau melahap Wang Lin. Sementara dia berjuang ketika dia secara sukarela memberikan bintang kepada Ji Xian Tian, mungkin dalam hatinya dia bermaksud untuk memberikan bintang itu kepada Wang Lin. Pada saat ini, dia mengambil napas dalam-dalam, tangan kanannya terbentuk tinju, dan dia melemparkan pukulan. Ada ledakan, dan Wang Lin merasa lengan kanannya mati rasa dan dia dipaksa kembali. Luo Chen juga dipaksa mundur beberapa langkah, dan bintang-bintang di antara kedua alisnya menjadi semakin kabur. Alasan Wang Lin menantang Luo Chen adalah karena dia tahu bahwa meskipun Luo Chen bukan anak purba. Ya Tuhan, dia sangat lemah sekarang. Bintang-bintang di antara alis Luo Chen menjadi buram membuktikan maksudnya. Berbeda dengan Wang Lin, yang hanya memiliki empat bintang, bintang-bintang itu padat dan bersinar terang. Lebih penting lagi, Wang Lin adalah keturunan bangsawan. Bahkan jika Dewa Kuno biasa telah melahap bintang Luo Chen dan tingkat kultivasi mereka menjadi lebih tinggi dari Wang Lin, mereka masih akan tidak cocok dengan mantra klan kerajaan. Klan kerajaan para Dewa Kuno adalah raja nyata. Tidak hanya mereka bisa menggunakan mantra klan kerajaan, mereka juga memiliki senjata klan kerajaan. Saat dia mundur, Wang Lin mengambil langkah ke depan dan menyerang Luo Chen. Keduanya terus bertukar pemboman tinju satu sama lain. Riak bergema dan gemuruh keras menyebar di seluruh kehampaan. Pada awal pertempuran, Wang Lin berada pada posisi yang kurang menguntungkan, tetapi semakin dia bertarung, semakin ganasnya dia. Wang Lin perlahan-lahan mulai mengenal kekuatan Dewa Kuno bintang 4 saat dia bertarung. Seringkali, badai yang kuat akan berangkat dengan setiap pukulan. Pukulan juga mengandung mantra para Dewa Kuno, jadi pertempurannya dengan Luo Chen menjadi lebih intens. Dengan keras, keduanya berpisah. Saat Wang Lin mundur, dia mengangkat tangannya yang besar dan matanya menyala. Dia mulai mengucapkan mantra dalam bahasa Dewa-Dewa Kuno dan kemudian bayangan Dewa Kuno yang mengjulang muncul di hadapannya. Itu segera mengeluarkan raungan ke arah Luo Chen. Tatapan kompleks di wajah Luo Chen menjadi lebih intens, dan dia juga mengangkat tangannya. Bayangan Dewa Kuno muncul di belakangnya, dan itu lebih tinggi dari seratus ribu kaki. Seolah-olah raksasa nyata baru saja muncul entah dari mana. Namun, tubuh raksasa ini sangat membengkak itu tampak lebih seperti ular mongazer daripada Dewa Kuno. Yang lebih mengerikan adalah ada baju besi di sekitar raksasa ini, dan aura yang mengesankan saja sudah cukup untuk membuat pembudidaya biasa kehilangan akal mereka. Saat raksasa berlengan itu meraung, Wang Lin dan Luo Chen mendekat satu sama lain sekali lagi, menyebabkan ledakan bergemas sekali lagi. Kali ini bukan hanya mereka berdua berkelahi, bahkan raksasa di belakang mereka mulai berkelahi. Saat Wang Lin tertawa, tangan kirinya mengulurkan tangan dan mengingat senjata yang dilihatnya digunakan Tuo Chen di tubuh Dewa Kuno. Harta karun Dewa Kuno Tusi, tombak pembunuh dewa. Saat ia memikirkan tombak, bahasa para Dewa Kuno keluar dari mulutnya. Meskipun dia tidak bisa memanggil tubuh sebenarnya dari harta kehidupan Tusi dengan kekuatan bintang empatnya, dia bisa memanggil ilusi. Saat Wang Lin mengulurkan tangan, sejumlah besar kabut merah muncul entah dari mana. Kabut merah ini bergejolak dan berkumpul di tangan Wang Lin. Kemudian tombak sepanjang seribu kaki tiba-tiba muncul. Tombak ini memiliki panjang seribu kaki dan lebar sepuluh kaki dan menyala merah. Itu adalah tombak pembunuh dewa yang sangat terkenal dari klan Dewa Kuno. Bahkan kekosongan mulai berputar di sekitarnya, dan ketika tombak itu dengan lembut menyapu, objek seperti jaring muncul. Objek seperti jaring di kekosongan itu dibentuk oleh formasi kuat yang memotong energi asal. Biasanya, itu tidak mungkin untuk muncul, tetapi di bawah ayunan Dewa Slying Spear, ia dipaksa untuk menunjukkan bentuk aslinya. Tombak pembunuh dewa adalah sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh klan kerajaan. Ketika klan kerajaan Dewa Kuno mencapai dewasa, mereka akan memilih senjata. Senjata-senjata ini diturunkan dari generasi sebelumnya, tetapi hanya klan kerajaan yang bisa menggunakannya. Ketika Lou Chen melihat tombak pembunuh dewa, tatapan rumit di matanya menjadi lebih kuat. Dia bisa mengatakan bahwa warisan Dewa Kuno Wang Lin sangat mulia. Dia berspekulasi bahwa orang ini adalah junior yang telah menerima warisan kerajaan dan dibudidayakan sebagai Dewa Kuno sendiri. Namun, setelah dia benar-benar melihat God Slying Spear, dia tidak hanya dapat mengkonfirmasi spekulasinya, dia juga tahu dari mana warisan Wang Lin berasal. Tusi, aku bahkan tidak berpikir dia punya meninggal, Lou Chen menghela nafas. Emosi kompleks di matanya menghilang, dan digantikan dengan tatapan lembut. Warisan Tusi, biarkan aku melihat berapa banyak kekuatan Dewa Pembantai Tombak Ilusi yang dapat kau gunakan ini. Simpul dalam hati Lou Chen telah dilonggarkan. Sambil tertawa, tangan kanannya mengulurkan tangan dan tulang di lengan kanannya mulai bergerak. Paku tulang tiba-tiba keluar dari kulitnya, dan dalam sekejap, lengan kanan Lou Chen ditutupi paku tulang. Mereka memanjang seperti orang gila, dan dalam sekejap mata, panjangnya seribu kaki. Mereka membentuk senjata yang sangat aneh namun ganas. Wang Lin mencengkeram Dewa Pembunuh Tombak Ilusi dan niat bertarung memenuhi tubuhnya. Saat dia memegang tombak, perasaan bahwa dia adalah Tusi muncul sekali lagi. Saat ini Lou Chen adalah satu-satunya orang dalam visinya. Aku Dewa Kuno Wang Lin, Wang Lin melangkah keluar dan God Slying Spear bergerak maju. Dia mendengar suara letupan dan kemudian jaring besar muncul di hadapannya. Jaring ini ilusi dan menutupi seluruh kekosongan. Lou Chen tertawa dan juga mendekat. Stinger yang dibentuk oleh lengan kanannya terayun ke depan dan secara langsung cocok dengan Dewa Pembantaian Wang Lin. Ada ledakan ketika mereka berdua bertabrakan. Kemudian suara letusan bergemas saat keduanya terus bertarung. Pertempuran keras mereka menyebabkan objek seperti jaring muncul. Niat pertempuran memenuhi mata Wang Lin, dan selama pertempuran, ia melemparkan tombak pembunuh Dewa. Lalu kedua tangannya bertemu di hadapannya dengan ibu jari dan jari telunjuknya terhubung, membentuk berlian. Dia berteriak, segel pembunuh Dewa. Segel Pembantaian Dewa ini adalah salah satu mantra para Dewa Kuno, dan itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh garis keturunan kerajaan. Dewa Pembantaian Tombak terbang seperti kilat ke arah Lou Chen. Pada saat yang sama, segel pembunuh Dewa melesat dalam bentuk berlian dan melaju ke depan. Lou Chen tertawa dan berteriak, bagus. Dia melambaikan tangan kanannya dan bertabrakan dengan tombak pembunuh Dewa, menciptakan gelombang kejut yang luar biasa. Kemudian segel pembunuh Dewa tiba dan badai yang tak terbayangkan meletus di kehampaan. Badai ini menyapu kehampaan ini saat sejumlah besar jaring terungkap dengan sendirinya. Saat jaring melintas, dua lampu hantu tiba-tiba muncul di bawahnya. Lampu hantu memperlihatkan tatapan dingin dan kejam. Seolah-olah itu sedang mencari melalui jaring dari luar. Mongazer Serpen, Dewa Kuno. Saat cahaya dingin dan hantu muncul, ekspresi tenang awalnya King Sui berubah drastis. Dia menatap di mana cahaya hantu muncul dan matanya bersinar. Namun, cahaya hantu itu segera menghilang seolah-olah tidak pernah ada. Apakah itu penampilan cahaya hantu atau menghilang? King Sui sebenarnya tidak melihat apa-apa. Namun, tepat pada saat itu, ada perasaan mengerikan yang membuat semua rambut di tubuhnya berdiri. Dia tidak pernah memiliki perasaan ini, bahkan ketika dia bertemu gurunya, Bai Fan. Namun, secara tidak sadar, dia merasa seolah-olah dia pernah merasakan ini sebelumnya. Perasaan kontradiktif ini membuat King Sui tidak bisa menemukan alasannya. Ekspresinya suram dan ada kilasan kedinginan di matanya. Dia tetap waspada dan menatap ke depan sambil mencari ingatannya untuk jawaban perasaan yang bertentangan ini. Ketika Lou Chen tertawa, dia tiba-tiba mundur dari segel pembunuh dewa. Sejumlah besar paku tulang di lengannya telah roboh, tetapi dia bersemangat. Dia memandang Wang Lin dengan kagum. Setelah pemboman, Wang Lin juga mundur. Tombak pembunuh dewa di tangannya hampir transparan sekarang. Meskipun dia terlihat normal, dia sangat terkejut. Sebelumnya, Wang Lin jelas merasakan surga menantang manik-manik yang telah menyatu dengan jiwa asalnya dan menjadi tidak aktif untuk waktu yang lama secara tak terduga bergetar sesaat. Ini adalah kejadian yang sangat langka. Ketika Heaven Dev Yingbet gemetar, sepotong kekuatan misterius keluar dari manik dan masuk ke tubuh Wang Lin. Ini menyebabkan matanya bersinar biru untuk saat itu. Meminjam saat mundur, tatapan Wang Lin menyapu sekelilingnya. Pada saat ini, seolah-olah ratusan ribu baut guntur meledak di benaknya. Dia melihat cahaya hantu di bawah jaring yang bahkan tidak bisa dilihat King Sui. Ketika kekejaman dari cahaya hantu mendarat di mata Wang Lin, seolah-olah dia telah melahap sepotong es yang tidak pernah meleleh. Seluruh tubuhnya dingin di dalam dan luar. Kedua lampu hantu itu sepertinya memperhatikan tatapan Wang Lin. Mereka mengungkapkan sedikit keterkejutan dan perlahan-lahan menghilang. Apa-apaan ini? Saat Wang Lin mundur, pikirannya bergetar. Ketika dia melihat tatapan King Sui, dia tahu King Sui pasti memperhatikannya juga. Pada saat ini, Lou Chen tertawa dan mendekat sekali lagi. Dia mengangkat tangan kanannya dan mencengkeram tanpa ampun. Lima bintang di dahinya diputar. Dalam sekejap mata, lima bintang itu terbang dari dahinya dan melekat pada tinju Lou Chen. Ketika tinjunya tiba, lima bintang muncul di tinjunya. Mereka berputar dengan cepat sampai mereka membentuk pusaran. Saat kepalan tangan Lou Chen mendekat, pusaran itu membentuk badai. Sepertinya Lou Chen tidak menyadari kelainan itu. Dia adalah dewa kuno bintang lima, namun tiba-tiba dia tidak memperhatikan. Sebaliknya, itu adalah King Sui yang melakukannya. Wang Lin merasa sangat takut terhadap dua lampu hantu di bawah jaring. Pada saat ini, tangan kanan Lou Chen menyapu. Tangan Wang Lin segera mengayun ke depan dan kekuatan dewa kuno bintang empat melonjak. Wang Lin meminjam kekuatannya untuk mengubah arah dan pindah jauh dari jaring. Aku menyadarinya karena kekuatan misterius dari surga yang menentang manik. King Sui harus memiliki rahasia sendiri untuk dapat mendeteksinya. Tapi apa sebenarnya yang tersembunyi di dalam kekosongan? Suara letusan bergema saat Wang Lin dan Lou Chen bertukar gerakan. Tabrakan mereka berubah menjadi keributan tak berujung yang bergema melintasi kehampaan. Saat kepalan tangan Lou Chen terus membombardir Wang Lin, bintang-bintang di tangannya menghasilkan kekuatan isap yang benar-benar menarik Wang Lin. Mata Wang Lin menyala dan bintang empat di antara alisnya berputar dengan cepat. Mereka bergabung ke tangan kanannya ketika dia bertemu tinju Lou Chen yang masuk. Jika pertempuran dua dewa kuno ditempatkan di ruang normal, itu akan segera menyebabkan ruang itu runtuh. Namun, mereka tidak terpengaruh di sini. Ketika keributan berlanjut, Wang Lin mundur dan melarikan diri dari kekuatan isap dari tinju Lou Chen. Lou Chen mengambil langkah dan langsung mendekati Wang Lin sambil melambaikan tinjunya. Tak terhitung duri-duri tulang muncul dari tubuhnya. Mereka dipenuhi dengan kekuatan dewa kuno dan menembak ke arah Wang Lin seperti panah. Tangan kanan Wang Lin mengguncang dewa Slying Spear dan menyapu ke depan. Tanpa ragu-ragu, bahasa para dewa kuno datang dari mulutnya. Asal dewa kuno, meminjam kekuatan leluhur. Saat dia berbicara, pusaran besar muncul di hadapannya dan menyerap semua paku tulang. Saat pusaran muncul, gemuruh yang menghancurkan bumi bergema. Untuk pertama kalinya, kegembiraan muncul di mata Lou Chen. Dia tersenyum dan berkata, asal mula mantra dewa kuno yang meminjam kekuatan dari leluhur yang hanya bisa digunakan klan kerajaan. Saya, Lou Chen, belum melihatnya dalam waktu yang lama. Saat dia berbicara, dia berhenti di kehampaan dan tangannya membentuk cincin. Bintang dewa kuno ilusi muncul di atas dahinya. Tak lama setelah itu, satu demi satu bintang muncul. Ketika Lou Chen menggerakkan tangannya, lima bintang memancarkan cahaya lembut dan mulai berputar. Kemudian sesuatu keluar dari ring. Roh dewa binatang kuno, teriak Lou Chen. Kemudian makhluk yang terbang melintas dan berubah menjadi gajah raksasa. Gajah ini benar-benar hitam dan bulunya yang panjang tampak sangat ganas. Dua gadingnya yang panjang memancarkan cahaya putih dan belalainya yang kasar seperti lengan yang kuat. Gajah itu mengangkat tubuhnya ketika mengeluarkan raungan dan tanpa ampun menginjak ke bawah. Ini menciptakan gemuruh yang hebat, dan nyala api buas keluar dari tubuh gajah raksasa ini seperti orang gila. Tidak hanya saja para anggota klan dewa kuno memiliki tubuh yang dapat menghancurkan dunia, mereka juga memiliki mantra sihir yang tak tertandingi. Roh binatang buas ini adalah salah satu mantra kuat dari para dewa kuno. Hanya dewa kuno bintang lima yang bisa menggunakannya, dan itu harus disempurnakan untuk waktu yang lama sebelum mereka bisa menggunakannya. Hampir setiap dewa kuno dewasa memiliki mantra ini. Hal pertama yang dilakukan oleh setiap dewa kuno ketika mereka mencapai usia dewasa adalah menemukan roh binatang buas mereka sendiri untuk disempurnakan. Tusi juga memiliki roh binatang buas. Kembali di tanah dewa kuno, binatang yang mencegah Tuosen dari mendapatkan warisan pengetahuan adalah roh binatang Tusi. Pada saat ini, Lou Chen menggunakan mantra binatang buas, dan gajah raksasa dibebankan ke depan. Usaran sebelum Wang Lin tiba-tiba berubah. Saat gajah raksasa itu mendekat, sebuah tinju raksasa keluar dari pusaran. Tinju ini berkulit biru. Ketika tinju keluar, itu bertabrakan dengan gajah raksasa. Boom! Suara yang tak terbayangkan menyebar di kehampaan, menciptakan badai yang bisa menyebabkan dunia runtuh. P. Gajah raksasa itu mengeluarkan raungan dan tubuhnya yang besar didorong ke belakang. Salah satu dari dua gadingnya pecah menjadi dua dan menghilang menjadi debu. Lou Chen juga mundur, dan kekaguman di matanya menjadi lebih kuat. Wang Lin terbatuk seteguk darah, dan dengan cepat mundur. Dia menghindari dampak dari riak dan jaring. Lou Chen memandang Wang Lin dan perlahan berkata, kamu memenuhi syarat untuk menjadi dewa kuno. Saat dia berbicara, ular Mongazer di kejauhan mengungkapkan cahaya iblis di matanya. Itu kemudian mengeluarkan raungan. Raungan ini menyebabkan tubuh Lou Chen bergetar, dan perjuangan memenuhi matanya. Vena dalam jumlah besar menggembung dan ekspresinya menjadi ganas. Melihat Mongazer serpen, diam raung, sialan, jangan mengganggu saya lagi. Mata Mongazer serpen menjadi dingin dan raungannya menjadi lebih kuat. Ada kemauan di dalam raungan yang membuat Lou Chen bergetar dan mengungkapkan ekspresi yang menyakitkan. Namun, pada saat ini, perubahan yang mengejutkan tiba-tiba terjadi. Sebagian besar jaring muncul di ruang tempat Mongazer serpen berada dan kedua lampu hantu itu muncul sekali lagi. King Sui telah memperhatikan semua ini dengan cermat. Pada saat ini, matanya menyala dan dia menatap jaring dekat Mongazer serpen. Wajahnya berubah sangat suram. Wang Lin juga melihat ini, dan pupil matanya menyusut. Adapun Lou Chen, dia juga memperhatikan ada sesuatu yang salah. Tubuh besar Mongazer serpen tiba-tiba bergetar dan mengeluarkan raungan. Ada kebingungan dan ketakutan di matanya, dan hendak bergegas keluar dari tempat ini. Jala cahaya yang paling dekat dengan Mongazer serpen tiba-tiba merobek. Begitu robek, bukaan melebar dan mengungkapkan bentangan luas. Seolah-olah segel dalam kekosongan ini robek terbuka, dan dua lampu hantu dibebankan keluar. Saat itu lampu hantu dibebankan, Wang Lin, King Sui, dan Lou Chen semua terkejut. Guru, mata King Sui dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Tu Si, Wang Lin tersentak. Kulit kepalanya terasa mati rasa dan dia akan segera melarikan diri. Leluhur, Lou Chen menatap benda yang keluar dari celah dan terkejut. Semua mereka bertiga melihat hal yang berbeda. Gas tujuh warna keluar dari celah. Gas ini sangat padat dan mengelilingi ular Mongazer sebelum tanpa ampun menyeretnya ke celah. Mongazer ular berjuang dan mengeluarkan raungan marah. Namun, tubuhnya yang besar tampaknya telah kehilangan semua kekuatan untuk melawan dan hanya bisa diseret ke celah. Saat Mongazer serpen diseret, retakan dengan cepat berkembang. Pada saat ini, tidak hanya deru marah Mongazer yang ular kehilangan efeknya. Bahkan Yimuzi dan Wudo Chan, yang berada di dalam Mongazer serpen, terkejut. Keduanya bergerak cepat melalui Mongazer serpen ketika diisi dengan gas tujuh warna. Ketika gas tujuh warna mengisi tubuh Mongazer serpen, mereka berdua menemukan bahwa tingkat di mana mereka kehilangan energi asal telah mencapai tingkat yang mengerikan. Sejumlah besar gas tujuh warna keluar melalui celah. Gas terbelah menjadi tiga dan langsung menuju Wang Lin, Lo Chen dan King Sui. Lo Chen memiliki perasaan terdalam mengenai rasa sakit Mongazer serpen seperti yang telah mereka asimilasi. Tanpa ragu-ragu, dia melangkah maju dan melemparkan pukulan. Pukulan ini berubah menjadi gemuruh yang kuat, dan itu beberapa kali lebih kuat daripada ketika dia bertarung dengan Wang Lin. Gajah raksasa mengeluarkan raungan dan berubah menjadi cahaya hitam yang melilit tinju Lo Chen. Ini menyebabkan deru gajah bergemas saat dia meninju. Gajah itu berubah bentuk sebelum pukulan dan menyerbu ke dalam gas tujuh warna. Ada suara gemetar surga dan gelombang kejut yang mengejutkan menyebar. Gas tujuh warna didorong mundur sedikit tetapi dengan cepat menyebar lebih banyak dan melahap gajah raksasa. Ketika gas tujuh warna mendekati King Sui, dia tidak mundur dan malah matanya berbalik dingin. Tangan kanannya menunjuk di antara alisnya dan garis ungu merah muncul dan membentuk busur. Ketika King Sui melihat gas tujuh warna itu, seolah-olah kilatan petir melintas di benaknya, dan dia berteriak, Saya telah menghabiskan hidup saya berkultivasi sebagai seorang bidadari dan telah memperbaiki tujuh akar jiri lem, memungkinkan saya untuk menjadi dewa surgawi. Saya telah membantai orang yang tak terhitung jumlahnya tetapi tidak pernah melawan dao surga. Saat garis melengkung ungu merah muncul, itu mengeluarkan suara mendesis dan kekuatan yang sangat kuat keluar dari sana. Dao surga sebuah suara rendah datang dari celah dan tawa keluar. Dari suara tawa, orang yang berbicara itu bukan orang tua. Dibandingkan dengan Anda, yang datang dari dunia yang disegel, saya memang bisa dianggap surga Anda. Mongazer Serpen, dua dewa kuno, dan Anda, yang mengolah jiri lem, ikut dengan saya ke tempat dao surga. Ini bisa dianggap sebagai keberuntungan bagi kalian semua. Mata King Sui menjadi dingin dan dia menyerbu ketika gas tujuh warna mendekat. Garis ungu merah melengkung melalui gas tujuh warna, menciptakan popping sounds. Adapun Wang Lin, gas tujuh warna juga mendekatinya. Gas tujuh warna ini mengandung kekuatan penyegelan yang kuat yang mencegahnya mundur. Niat membunuh melintas di matanya saat dia melambaikan tombak pembunuh dewa di tangannya dan berteriak. Tutup. Badai yang melesat ke arah gas tujuh warna. Deru Mongazer Serpen menjadi lebih intens dan terus berjuang. Gas tujuh warna yang mengelilingi tubuhnya tampak seperti matahari tujuh warna itu terlihat sangat indah. Namun, raungan sedih mengisi keindahan ini dengan keanehan. Setengah dari tubuh raksasa Mongazer Serpen telah ditarik, dan masih ditarik. Berkat gas tujuh warna ini, ia telah kehilangan semua kekuatan untuk menolak. Bahkan ketika itu berjuang, itu mengungkapkan keputusasaan yang menakutkan. Lou Chen berasimilasi dengan Mongazer Serpen, raungan ini menembusnya. Saat ia bergegas keluar, lima bintang berputar dan salah satunya terbang keluar dan runtuh. Bintang hancur dewa kuno. Bintang hancur dan kekuatan gila muncul di kekosongan. Sama seperti kekuatan bintang yang hancur akan menyebar, Lou Chen tanpa ampun menghirup. Saat ia menghirup, kekuatan bintang yang hancur memasuki mulutnya. Deru rasa sakit datang dari mulutnya ketika tubuhnya membentang dari tiga ribu kaki menjadi lebih dari tujuh ribu kaki. Dengan satu langkah, ia melepaskan diri dari gas tujuh warna dan tiba di sebelah celah. Saat dia meraung, tinjunya yang kuat meninju. Saat ia meninju, salah satu dari empat bintang di antara alisnya hancur. Bintang yang hancur membentuk tumbukan yang tak terbayangkan yang masuk ke lengan kanannya dan memungkinkannya meluncurkan pukulan dengan kekuatan puncak. P pukulan ini meminjam kekuatan dua bintang yang hancur. Ini memungkinkan Lou Chen mencapai kekuatan tepat di puncaknya. Saat deru bergema, sepuluh gajah raksasa muncul dan menyerbu ke depan. Boom! Ledakan! Boom! Saat ini, kekosongan dipenuhi dengan suara mega ini. Suaranya begitu kuat sehingga bahkan Wang Lin merasakan telinganya menyengat. Kekosongan di bawah kakinya tampaknya dipengaruhi oleh kekuatan yang kuat. Jika seseorang melihat dari atas, akan terlihat seolah-olah kekosongan dalam ratusan ribu kilometer telah tergores terbuka, mengungkapkan jaring berkedip di bawah ini. Bahkan gas tujuh warna di sekitar Wang Lin dan King Sui adalah mendorong kembali. Retakan yang menelan mongazer serpen robek terbuka dan gas tujuh warna didorong kembali, mengungkapkan sosok yang tersembunyi di dalam gas tujuh warna. Sosok itu benar-benar terbuka. Dia adalah seorang pemuda yang terlihat sangat biasa, tetapi matanya sangat dingin. Apa yang menonjol tentang dirinya adalah tanda bulan sabit di antara alisnya. Dia dengan dingin menatap Wang Lin, kelompok dan tetap netral terhadap serangan hampir puncak Lou Chen. Dia mengangkat tangan kanannya dan dengan tenang berkata, Formasi ke-99 Sealet Rilem, formasi Devor, aktifkan. Setelah dia berbicara, pusaran yang berputar dengan cepat muncul di hadapan pemuda itu. Pusaran itu gelap dan seperti mulut yang bisa melahap semua. Itu berkembang seperti orang gila dan sepertinya melahap pukulan Lou Chen. Namun, pusaran ini tidak cukup untuk membubarkan kekuatan Dewa Kuno Lou Chen. Setelah dimakan, pusaran bergemuruh dan segera runtuh. Ekspresi pemuda berubah dan dia mundur. Kemudian tangannya membentuk segel dan dia berteriak. Formasi ke-9 Alam Semesta, formasi pemisah surga, aktifkan. Saat dia berbicara, dia menggigit ujung lidahnya dan meludahkan seteguk besar darah. Darah ini memasuki celah sebelum menyebabkan bintik cahaya terbang keluar dan mengembun menjadi kapak perang besar. Saat kapak itu muncul, tekanan yang bisa mengguncang langit muncul dan sejumlah besar keruntuhan muncul dari mana-mana. Kapak perang menyala dan menyerbu ke arah Lou Chen. Itu bertabrakan dengan tinju Lou Chen. Saat gemuruh yang dihasilkan bergema, kapak perang runtuh dan Lou Chen mengeluarkan darah. Setelah terlempar ke belakang beberapa langkah, salah satu dari tiga bintang Dewa Kuno yang tersisa didahi Lou Chen hancur dan dia bergegas keluar sekali lagi. Hancurnya bintang ketiga menyebabkan badai di sekujur tubuhnya. Tubuhnya naik dari tujuh ribu kaki langsung kelebih dari sepuluh ribu kaki. Dia sekarang adalah raksasa Dewa Kuno sejati. Meskipun jauh dari puncaknya, dia sudah memegang kekuatan yang tak terbayangkan. Mata Wang Lin bersinar. Jika Lou Chen kalah, dia akan dalam bahaya. Dia mengambil langkah ke depan dan kekuatan Dewa Kuno bintang empatnya melonjak seperti orang gila. Dia melemparkan tombak pembunuh Dewa di tangannya dan kemudian membentuk berlian dengan tangannya dan menekan ke depan. Lampu berlian menyala dan bergabung dengan tombak pembunuh Dewa. Itu menembus kekosongan dan menembak ke arah pemuda itu. Ada juga King Sui. Tanpa jeda, tangannya membentuk segel dan tujuh busur dari benang jiri lem yang terhubung bersama dan dengan cepat melesat ke depan. Saat Lou Chen meraung, badan sepuluh ribu kakinya terangkat ke depan. Matanya tak kenal takut saat dia melemparkan pemboman pukulan. Serangan puncak dari ketiganya menyebabkan pemuda itu panik dan pupilnya menyusut. Pada saat ini, tangan layu mengulurkan tangan dan menarik pemuda itu kembali. Seorang lelaki tua berambut gondrong berjalan keluar dan berdiri di depan pemuda itu. Tuan, begitu pemuda itu berbicara, lelaki tua itu berteriak, diam. Siapa yang mengizinkanmu untuk membuka alam tertutup? Saat pria tua itu berbicara, tangannya membentuk segel, lalu dia berkata, meminta formasi untuk mengaktifkan heaven splitting axe. Saat yang lama lelaki berbicara, bintik-bintik cahaya muncul dalam ratusan, ribuan, puluhan ribu kilometer. Titik cahaya ini berkumpul dengan gila-gilaan menuju ke tempat kelompok Kuang Lin. Mereka terlalu cepat. Kecepatan mereka melanggar batas hukum mereka bahkan beberapa kali lebih cepat daripada serangan puncak kelompok Kuang Lin. Seluruh kekosongan tampaknya menyala kekosongan awalnya gelap dipenuhi dengan garis-garis cahaya kristal. Dalam sekejap, bintik-bintik cahaya ini sudah terbentuk. Kapak perang yang panjangnya seribu kaki tiba-tiba muncul. Kapak perang ini dibentuk oleh bintik cahaya dan dipenuhi dengan aura primal. Ketika aura ini menyebar, kapak perang tiba-tiba turun. Muncul di hadapan orang tua itu dan langsung bertemu dengan serangan puncak kelompok Kuang Lin. Bang, bang. Saat gemuruh gila bergema, King Sui batuk seteguk darah dan tersingkir. Wang Lin gemetar dan retakan muncul di tubuhnya. Empat bintang didahinya dengan cepat berputar untuk mengimbangi dampak yang tak terbayangkan, tetapi dia juga terlempar ke belakang. Tubuh Chen secara bertahap menyusut dan kekuatan bintang-bintang yang hancur dengan cepat menghilang. Matanya dipenuhi dengan kesedihan saat dia melihat kapak di langit dan berteriak, Wang Lin, apakah warisanmu tahu tentang objek ini? Itu adalah harta suci klan dewa kuno. The Heaven Splitting Axe meledak menjadi bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan jaring yang terfragmentasi dengan cepat pulih. Orang tua di luar jaring itu mengungkapkan pandangan aneh. Lalu dia melambaikan tangannya dan setitik cahaya berubah menjadi tiga tangan besar. Salah satu dari mereka meraih Mongazer Serpent dan tanpa ampun menariknya ke luar jaring. Tangan lainnya meraih ke arah Lou Chen. Saat ini dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Tangan raksasa ketiga meraih ke arah Wang Lin. Baru saja pada saat ini, ketegasan memenuhi mata Lou Chen, seolah-olah dia bertekad untuk melakukan sesuatu. Saat tangan raksasa itu mencengkramnya, tangan kanannya meraih ke arah antara kedua alisnya. Dia mengambil dua bintang dewa kuno terakhir dan melemparkannya ke arah Wang Lin dengan senyum masam di wajahnya. Tatapannya terhadap Wang Lin dipenuhi dengan kelembutan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Itu seperti seorang penatua dalam keluarga yang memandangi anak mereka sendiri. Tantanganmu untuk menjadi dewasa itu luar biasa. Bahkan anak saya tidak sebagus Anda, semua anak-anak dari klan dewa kuno menerima hadiah setelah tantangan mereka. Dua bintang dewa kuno ini akan menjadi hadiahku untukmu. Suara Lou Chen dipenuhi dengan rasa lega dan sedih saat dia melihat kehampaan. Dia dicengkram oleh tangan raksasa dan ditarik keluar jaring, Dewa kuno, Dewa kuno, Anda dapat membalikkan langit, tetapi Anda tidak dapat membalikkan kehidupan, saya, Lou Chen, bukan dewa kuno, tetapi seorang kesepian Tuhan. Suara sedih Lou Chen bergema melintasi kehampaan dan mendarat di telinga Wang Lin. Pikiran Wang Lin bergetar dan dia merasakan semacam resonansi. Lou Chen berani menentang langit dan tidak takut akan langit atau bumi. Namun, dia tidak dapat membalikkan nasibnya sendiri, yaitu mongazhar serpen. Dia berasimilasi dengan mongazhar serpen dan menyerap sebagian besar kekuatan dewa kunonya. Ini memaksanya untuk kembali dari puncak Dewa kuno bintang 8 kembali ke bentuk anak. Semua ini adalah takdir yang tidak bisa dia ubah. Dia telah terperangkap di dalam mongazhar serpen selama puluhan ribu tahun, menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Dengan kebanggaan para Dewa kuno, penghinaan yang dideritanya di hatinya mengungkapkan kehancurannya. Klan Dewa kuno adalah klan yang sangat bangga, dan kesombongan ini menolak untuk membiarkan apapun menginjaknya. Tusi adalah sama, dan Lou Chen juga sama. Wang Lin merenung diam-diam dan hatinya dipenuhi rasa sakit. Namun, ada rasa hormat di matanya dia menghormati Dewa kuno Lou Chen. Pada saat ini, ada peluit kosong saat dua bintang Dewa kuno bergerak dengan kecepatan ekstrim menuju Wang Lin. Wang Lin meraih kedua bintang, dan pada saat itu, bintang-bintang bergabung dengan Wang Lin. Saat ini, kekuatan Dewa kuno yang tak terbayangkan mengisi tubuh Wang Lin. Kekuatan Dewa kuno ini terlalu kuat, dan suara letupan berasal dari tubuh Wang Lin. Dalam sekejap mata, tubuhnya tumbuh beberapa kali lebih besar. Tingginya sekarang lebih dari 3.000 kaki. Semua pembuluh darah di tubuhnya menggembung seolah-olah ada kekuatan di dalam dirinya yang ingin mencabik-cabiknya. Dipenuhi dengan rasa sakit, Wang Lin maju ke depan dan mengeluarkan raungan. Raungan ini berubah menjadi ledakan sonic yang tak ada habisnya dan melesat ke depan. Itu juga berisi kekuatan Dewa kuno kerajaan, yang menyebabkan tangan emas raksasa datang padanya untuk berhenti. Wang Lin jelas bisa merasakan kekuatan para Dewa kuno dari dua bintang yang dilemparkan Lou Chen padanya lonjakan seluruh tubuhnya. Kekuatan Dewa kuno ini setara dengan Wang Lin yang menyerap energi spiritual dari planet yang tak terhitung jumlahnya selama puluhan ribu tahun. Seolah-olah tubuhnya akan runtuh di bawah kekuatannya. Perasaan tubuhnya yang terkoyak membuatnya hampir gila, jadi dia mengeluarkan raungan untuk melampiaskan dirinya. Ada jejak tekanan keras di dalam raungan ini. Bintang-bintang dengan cepat berputar di antara kedua alisnya hingga tidak mungkin untuk melihat berapa banyak bintang di sana. Wang Lin meraung saat dia mengambil langkah dan tanpa ampun melemparkan pukulan. Pukulan ini segera memicu badai. Kekosongan di depannya didorong kembali seolah-olah sedang dibuka, dan kekuatan yang kuat menyapu ke depan. Tangan besar yang dibentuk oleh cahaya emas berhenti karena pukulan yang dilepaskan Wang Lin. Namun, dengan ledakan gemetar tangan Wang Lin dan tangan emas itu bertabrakan. Bang! 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 Pengeboman pukulan ini menyebabkan kedua belah pihak terhuyung. Jumlah tumbukan yang gila menyebabkan tangan raksasa itu mundur. Tubuh Wang Lin sedikit gemetar dan dia mundur beberapa langkah. Pada titik ini, matanya perlahan mulai tenang. Pada saat ini, dia tidak lagi merasakan sakit dari tubuhnya tetapi malah merasa nyaman. Dia mengepalkan tangannya seolah-olah dia memegang dunia. Tidak ada tangan raksasa meraih King Sui, tapi matanya memiliki tatapan aneh ketika dia melihat dua orang di sisi lain dari jaring. Matanya dipenuhi dengan kebingungan, tetapi ada juga jejak perjuangan di sana. Seolah-olah dia berada di jejak, dan rasa sakit datang dari kepalanya. Rasanya seolah-olah ada memori tersembunyi yang tanpa ampun dibuka ketika dia melihat keduanya. Jala yang berkedip di ruang kosong dengan cepat pulih. Baru saja akan pulih sepenuhnya, ada kilatan kedinginan di mata lelaki tua di luar jaring. Dia menatap tubuh raksasa Wang Lin, terutama pada empat bintang yang berputar cepat dengan pusaran di tengahnya. Bintik-bintik cahaya emas tersebar dari tubuh Wang Lin dan berkumpul di pusaran, menyebabkan gelombang kekuatan dewa kuno yang kuat menyebar. Ada setetes cairan hitam yang muncul dan menghilang di dalam pusaran. Dia benar-benar dewa kuno kerajaan. Mata lelaki tua itu bersinar cerah. Dewa kuno kerajaan bintang lima yang baru saja bangun. Saya tidak berharap masih ada dewa-dewa kuno kerajaan di alam tertutup. Jika dewan tua mengetahui tentang ini, itu akan memicu badai besar. Untungnya, orang ini hanya dalam kondisi sadar. Jika dia sepenuhnya terbangun dan mencapai enam bintang, maka bahkan aku harus mundur. Pria tua itu tersentak dan serakah memenuhi matanya. Jika aku bisa menyerap kekuatan dewa kuno kerajaannya, aku akan menjadi mampu menduduki kursi di dewan yang lebih tua. Tanda bulan sabit melintas di antara alis lelaki tua itu dan dia mengepalkan giginya. Kemudian tangannya membentuk segel dan tanda bulan sabit benar-benar terbang keluar, membentuk jejak bulan sabit setinggi sepuluh kaki. Orang tua ini adalah anggota klan deforer bulan kuno dari Immemorial Celestial Klan. Hari ini, saya menemukan peluang terbesar dalam hidup saya. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa membiarkannya pergi. Saat pria tua itu meraung, tanda bulan sabit melintas seperti orang gila dan menyerbu ke depan. Sama seperti jaring di kehampaan akan menarik sepenuhnya, tanda bulan sabit tiba-tiba habis. Itu tumbuh dalam kekosongan sampai tingginya beberapa ribu kaki dan sebanding dengan Wang Lin. Moon Celestial Deforgat, mata orang tua itu tiba-tiba melebar dan sejumlah besar urat menonjol di wajahnya. Ketika pembuluh darah membentang, mereka berkumpul di bawah tanda bulan sabit, membuatnya terlihat sangat ganas. Saat dia berbicara, tanda bulan sabit tampak mendidih dan memancarkan cahaya iblis. Kemudian sebuah mulut raksasa muncul di tanda bulan sabit dan menyerbu untuk melahap Wang Lin. Kekuatan hisap tak berujung datang dari dalam mulut besar. Pengisapan ini sangat aneh seolah-olah seutas benang yang tak terhitung keluar mengebor tubuh Wang Lin. Mulut dari bulan sabit begitu cepat sehingga mendekati Wang Lin dalam sekejap. Wang Lin tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Ketika pengisapan tak berujung memenuhi daerah itu, ia langsung melahap Wang Lin. Sosok Wang Lin tidak lagi ada dalam kehampaan, satu-satunya yang tersisa adalah tanda bulan sabit yang besar. Pria tua itu sangat bersemangat ketika tanda bulan sabit bergegas kembali. Dia ingin keluar dari jaring sebelum benar-benar menarik diri. Tawa lelaki tua itu dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tidak berpikir dia akan menemukan kekayaan seperti itu hari ini. Setelah melahap Dewa Kuno Kerajaan ini, orang tua ini akan memiliki tingkat kultivasi untuk memegang posisi di Dewan yang lebih tua. Orang tua itu maju ke depan menuju net. Tangan kanannya meraih tanda bulan sabit. Dia sudah memikirkan bagaimana dia akan mendapatkan rasa hormat di Dewan Penatua setelah dia melahap Dewa Kuno Kerajaan, bagaimana dia akan berdiri di atas semua dalam dirinya, Sekte. Namun, tepat pada saat ini, ekspresi pria tua itu sangat berubah dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Semua rencananya hancur dan dia menatap lurus ke depan. Aura gila keluar dari tanda bulan sabit yang melahap Wang Lin. Aura ini sangat kuat dan menyebabkan tanda bulan sabit bergetar hebat. Kemudian tanda bulan sabit meledak dengan keras. Tanda bulan sabit dipecah secara paksa menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, wajah lelaki tua itu benar-benar pucat dan suara-suara muncul dari antara alisnya. Kemudian dia batuk setegup darah. Teror memenuhi matanya dan dia berteriak, mustahil. Tanda bulan sabit di antara alisnya pecah menjadi dua dan lelaki tua itu terbentur ke belakang. Pemuda berpakaian hitam di sebelahnya masih linglung. Bahkan sekarang, dia masih tidak mengerti mengapa perubahan yang mengejutkan itu terjadi. Di dalam jaring, Wang Lin berjalan keluar dari tanda bulan sabit yang hancur. Lima bintang di dahinya berputar perlahan dan kekuatan dewa kuno bintang lima kerajaan memenuhi daerah itu. Namun, ini bukan yang membuat tanda bulan sabit meledak atau apa yang membuat lelaki tua itu mengeluarkan darah. Pada saat ini, ada manik hitam dan putih mengambang di antara alis Wang Lin. Surga menantang manik Saat Wang Lin dimakan oleh tanda bulan sabit, surga menantang manik mulai bergerak sendiri dan terbang keluar dari antara alisnya. Saat surga menentang manik muncul, kekuatan misterius keluar dari dalamnya. Tanda bulan sabit tidak dapat menahan sama sekali dan tiba-tiba runtuh. Pada saat ini, gas hitam dan putih mengelilingi surga menantang manik. Gas hitam dan putih menyerbu keluar, melewati jaring yang berkedip-kedip, dan menyerang langsung ke orang tua itu. Pria tua itu menjerit dan wajahnya dipenuhi rasa takut. Seolah-olah dia mengenali surga yang menentang manik. Tatapannya terhadap Wang Lin dipenuhi dengan ketakutan yang tak terbayangkan. Kamu, kamu, dia kehilangan akalnya dan mundur sambil merasa kaget. Ketakutan di matanya hampir mencapai puncaknya. Namun, dia terlalu lambat. Gas hitam dan putih melewati jaring yang menyegel kekosongan ini. Saat itu dibebankan, gas hitam dan putih meluas dan mempercepat sebelum mengejar orang tua itu. Dalam sekejap, gas hitam dan putih menyusul. Entah orang tua itu mencoba untuk berteleportasi atau bergabung dengan dunia, semuanya menjadi tak berarti sebelum gas hitam dan putih dari surga menentang manik-manik. Saat gas hitam dan putih tertutup, ia mengelilingi pria tua itu. Tubuh lelaki tua itu bergetar hebat, ketakutan memenuhi matanya, dan jantungnya yang berdebar mengisolasi semua suara lainnya. Ketika gas hitam dan putih mengitarinya, ia membentuk pusaran di depan lelaki tua itu. Sebuah lengan keluar dari pusaran dan membuat gerakan memanggil pria tua itu. Tanda bulan yang pecah antara alis pria tua itu meledak dengan keras, dan masih ada garis-garis darah yang terhubung ke tanda itu. Saat tanda itu keluar, pria tua itu menjerit sangat menyedihkan. Tubuhnya bergetar, tetesan keringat jatuh dari wajahnya, dan pembuluh darah di tubuhnya melotot seolah-olah akan meledak. Keputus asaan memenuhi mata lelaki tua itu ketika dia memandang Wang Lin dan dengan sedih berkata, Sealet Rilem yang tertinggi, tolong selamatkan hidupku. Namun, Wang Lin masih sok dan sama sekali tidak memiliki kendali atas masalah ini, apalagi tentang surga yang menentang manik. Melihat bahwa Wang Lin tidak berusaha menghentikan surga yang menentang manik, pria tua itu mengeluarkan senyum yang menyedihkan. Dia memperhatikan ketika tanda bulan sabit ditarik dari dahinya dengan tangan besar sebelum perlahan-lahan kembali ke pusaran. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari dahi lelaki tua itu dan dia menjadi putus asa. Matanya suram dan tubuhnya terbang kembali seolah-olah dia telah terkena dampak yang kuat. Ketakutan mengisi mata pemuda berjubah hitam saat dia melihat Wang Lin. Rasa dingin di matanya runtuh dan digantikan dengan teror. Dia menghindari tatapan Wang Lin dan tidak berani melakukan kontak mata. Tubuhnya menyala dan dia meraih pria tua itu. Mata orang tua itu mengungkapkan jejak perjuangan. Mengabaikan darah dari antara kedua alisnya, dia berteriak, cepat, mundur. Pemuda itu tidak ragu dan cepat mundur sambil membawa orang tua itu. Formasi yang dibentuk oleh gas hitam dan putih menghilang kembali menjadi gas hitam dan putih. Kemudian ia menembus jaring pemulihan dan kembali ke surga menantang manik-manik. Surga menentang manik perlahan-lahan terbang ke Wang Lin dan melayang di depannya. Jaring yang mengelilinginya perlahan tertutup dengan kekosongan sekali lagi. Lalu tidak ada yang lain selain kegelapan dan keheningan yang tak berkesudahan. Adapun Mongazer Serpen dan Lou Chen, mereka diisolasi di luar jaring. Ketika kekosongan menyebar, mereka menghilang selamanya. King Sui menatap semua ini. Mayoritas energi asal celestialnya telah disegel. Dia memandang Wang Lin dan matanya yang awalnya bingung menjadi fokus. Melihat surga yang menentang manik-manik, Wang Lin sama terkejutnya dengan pria tua yang telah kehilangan tandanya dari zaman kuno. Dia tidak terbiasa dengan lengan yang keluar dari pusaran. Dia melihatnya ketika dia pertama kali mengaktifkan surga yang menentang manik. Pada saat ini, saat dia merenung, Wang Lin dengan hati-hati mengangkat tangan kanannya dan menyentuh surga yang menentang manik. Manik itu segera memasuki tangan kanannya dan menghilang ke dalam jiwa asalnya. Pada zaman kuno, ada orang-orang kuno yang mengolah langit dan bumi mereka sendiri. Mereka menjadi celestial dan membentuk alam celestial kuno. Alam celestial kuno adalah tanah suci alam celestial saya, alam celestial asli. King Sui tampaknya berbicara kepada dirinya sendiri dan ada sedikit kesedihan di matanya. Master Baifan adalah seseorang dari alam surgawi kuno. Dia turun dari alam celestial kuno untuk mengajar kita semua. Suatu kali guru berkata bahwa alam celestial kuno adalah penjaga semua kehidupan. Jika alam celestial kuno ada, maka langit dan bumi akan ada. Jika alam langit kuno hilang, maka semuanya akan dihancurkan. Dia awalnya berpikir bahwa alam langit kuno akan abadi, tapi hari itu, pohon mengjulang yang mendukung alam langit kuno runtuh dan kuno alam surgawi menghilang tanpa jejak. Bahkan setelah menghabiskan pencarian seumur hidup, guru tidak dapat menemukan jejak alam surgawi kuno. Hilangnya alam surgawi kuno mewakili kehancuran dunia kultifasi kuno dan mengantarkan era baru. Dunia bingung tanpa alam celestial kuno, bagaimana mungkin ada celestial? Dengan demikian, penyulingki dilahirkan, saya, King Sui, adalah penyulingki. Saya adalah pewaris negara dari Clearwater. Namun, meskipun alam surgawi telah tiada, Master Bai Fan dan beberapa rekannya membuka dunia mereka sendiri. Mereka mengambil empat bagian besar ke alam celestial kuno dan menciptakan tanah mereka sendiri, menamainya, alam surga. Angin, hujan, guntur, dan alam langit petir membelah galaksi menjadi empat sistem. Di bawah angin alam langit adalah lautan cloud, di bawah hujan alam langit adalah brilliant void, di bawah guntur alam surga adalah all heaven, dan di bawah alam surgawi petir dipanggil sungai sistem. Di bawah rain surgawi bernama diberi nama diubah oleh yang lain untuk aliansi. Siapa lagi yang masih tahu bahwa tempat ini dulunya disebut brilliant void? King Sui menghela nafas saat dia melihat kekosongan itu. Seolah-olah dia sedang melihat thunder celestial realm dari saat itu, dan kenang-kenangan memenuhi matanya. Di thunder celestial realm, aku bertemu dengannya. Seperti Wang Lin merenung, tubuhnya berangsur-angsur menyusut. Suara letusan bergemas saat tubuhnya 3000 kaki perlahan kembali ke ukuran normal. Lima bintang dewa kuno berputar di antara kedua alisnya dan mengeluarkan aura dewa kuno yang ganas. Pada saat ini, tubuh asli Wang Lin memiliki kekuatan dewa kuno bintang lima, dan dia sekarang dianggap sebagai salah satu yang kuat. Jika dewa kuno kerajaan bintang lima menggunakan mantra, dia bisa pertempuran tahap awal pembudidaya Nirvana Klinsher. Begitu dia kembali ke ruang normal dan energi asalnya tidak tertutup, hampir tidak ada pembudidaya Nirvana Klinsher tahap awal akan menjadi lawannya. Untuk pertama kalinya, Wang Lin merasa dia kuat. Ekspresinya tenang saat dia diam-diam menatap King Sui. Mata King Sui menunjukkan sedikit kelembutan, tetapi segera diganti dengan rasa sakit. Dia tidak pernah bisa melupakan saat di mana dia tersesat dalam kegilaan dan tanpa sengaja membunuh pasangannya yang tercinta. Rasa sakit seperti ini jauh di dalam hatinya, dan itu terus melahapnya. Bahkan tak terlupakan sudah cukup untuk mengungkapkan betapa kuatnya itu. Pada zaman kuno, ketika klan langit saya berada di puncaknya, dalam ingatanku, aku ingat dengan jelas bahwa puncak ini tidak berlangsung selama panjang. Empat alam surgawi memasuki pertarungan hidup dan mati untuk satu item. Rasa sakit itu dengan cepat disembunyikan. Ini adalah rasa sakit yang dia hadapi sendirian setiap malam, rasa sakit yang tak terkatakan yang tak pernah bisa dia lupakan. Perang hebat ini berlangsung terlalu lama, dan pada akhirnya, alam surga kehilangan terlalu banyak. Pada akhirnya, selama puncak perang, seseorang keluar dari kehampaan. Menurut Master Bai Fan, orang ini adalah seorang kenalan lama dari alam celestial kuno. Penampilannya mencegah perang ini berlanjut, dan dia memegang perintah dari alam celestial kuno untuk mengatur penghalang antara empat alam surgawi. Jika penghalang dibuka sekali lagi, kemarahan alam langit kuno akan turun dan membakar semuanya. Saat suara King Sui menggema, Wang Lin diam-diam mendengarkan. Kempat alam surgawi yang hebat terisolasi satu sama lain dan perang berakhir, adapun akar dari semua ini, hal yang semua orang inginkan, saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah itu adalah manik, King Sui memandang Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap sama, tetapi pikirannya kaget. Jika aku mendapatkan manik itu, aku pasti akan menyembunyikannya dengan baik dan tidak mengambilnya keluar atau biarkan orang melihatnya. Objek ini terlalu penting, King Sui berbicara seolah-olah dia berbicara pada dirinya sendiri dan mendesah. Perang hebat antara empat alam surgawi menyebabkan mereka kehilangan terlalu banyak surga. Keempat alam berada pada posisi terlemah mereka. Namun, pada saat itulah perubahan mengejutkan terjadi. Sekelompok aneh dari klan tatu berasal dari asal yang tidak diketahui dan muncul diranah di bawah empat alam surgawi. Anggota klan tatu ini menggunakan mantra yang sangat aneh. Kami selestial benar-benar berbeda. Kami tidak mengolah dao, hanya asal surgawi kami. Kita dapat membalikkan kekuatan surga dan menggunakannya. Orang-orang itu mengumpulkan semua kekuatan mereka ke harta karun seperti jimat dan menggunakannya. Pertempuran itu sangat hebat. Pada akhirnya, klan langit saya memenangkan dan menyebarkan klan tatu ini. Kami bahkan mengubah sejumlah besar dari mereka menjadi budak kami. Namun, keempat alam surga menderita kerusakan lebih banyak lagi. Setelah itu, kami menemukan bahwa klan tatu ini berasal dari kekosongan di bawah angkasa. Yang mana di sini? King Sui menunjuk ke bawah kakinya. Wang Lin tersentak dan matanya bersinar. Dia telah sering bertemu dengan klan imortal terpilih. Tapi dia tidak berharap asal klan imortal terpilih menjadi kekosongan. Berpikir tentang orang tua dan pemuda itu, sebuah ide tiba-tiba muncul dalam pikiran Wang Lin. Kekosongan ini tidak hanya mengelilingi aliansi. Itu mengelilingi keempat sistem di bawah empat alam surgawi. King Sui mendesah dan bergumam. Setelah perang dengan klan tatu, saya mulai untuk menunjukkan tanda-tanda kegilaan. Tetapi pada saat itu saya tidak memperhatikan semua ini. Setelah itu, Anda seharusnya sudah mendengar tentang apa yang terjadi dari Master Flames Park. Wang Lin merenung sebentar-sementara dia menatap King Sui. Setelah waktu yang lama, dia perlahan berkata. Kakak senior, lelaki tua itu mengatakan bahwa dia berasal dari klan Devorer bulan kuno dari klan surgawi imemorial. Mata King Sui dipenuhi dengan kebingungan saat dia dengan lembut berkata, inilah yang juga membingungkan saya. Saya belum pernah mendengar tentang klan surgawi imemorial ini. Mungkinkah klan tatu dari saat itu berasal dari tempat yang sama? Apakah mereka juga anggota klan surgawi imemorial? Kebingungan di mata King Sui menjadi lebih kuat. Namun, saya merasa sangat aneh. Saat gas tujuh warna muncul, tiba-tiba aku melihat ilusi. Saya mendengar bahwa guru meninggal sambil menunjuk ke langit dengan marah. Apa sebenarnya yang dilihat guru? Wang Lin merenung dalam-dalam. Sebuah misteri besar tampaknya memenuhi lingkungan, tetapi tersembunyi dalam asap, tidak memungkinkan siapapun untuk melihat kebenaran di dalam. Baik Wang Lin dan King Sui diam-diam pot neret dalam kekosongan. Energi asal surgawi di tubuh King Sui akhirnya sepenuhnya disegel. Dia berangsur-angsur melemah, dan pada hari ketiga, ia kehilangan kemampuan untuk terbang. Wang Lin mendukung King Sui saat ia terus bergerak melalui kekosongan. Bagian surgawi yang diberikan Flames Park kepada mereka melayang di depannya dan memancarkan cahaya lembut. Seolah-olah itu telah membuat koneksi dengan dunia luar dan memimpin di depan. Mendukung King Sui, Wang Lin mengikuti fragmen langit. Pada hari ke-9, King Sui sangat lemah. Dia melihat kehampaan dan fragmen surgawi yang melayang ketika dia berkata, setelah saya mengambil kenangan dari jiwa asli Suan Bao yang terhormat, Anda harus menjaga jiwa asal. Jiwa asalnya mengandung sejumlah besar energi asal selestial, jadi itu akan sangat berguna bagi Anda. Sikap Anda sangat mirip dengan saya saat itu, saya harap Anda akan lebih menghargainya daripada saya, karena saya tidak lagi memiliki kualifikasi atau orang-orang untuk menghargai. King Sui memandang Wang Lin seolah-olah sedang melihat diri masa lalunya. Jenis dingin yang sama, jenis pembantaian yang sama, dan jenis kesepian yang sama. Pada hari ini, fragmen langit tiba-tiba bersinar terang dan berhenti. Saat itu bersinar, vortex muncul sebelum itu. Ada perubahan pada vortex dengan nyanyian petani yang tak terhitung jumlahnya. Master Flames Park berdiri di atas altar dengan senyum dan suaranya masuk. Selamat datang kembali. Ada nebula yang terang di antara luasnya ruang. Nebula berwarna-warni ini terlihat statis, tetapi sedang mengalami perubahan yang tak terlihat oleh mata. Nebula ini dipenuhi dengan warna yang berbeda dan sangat indah. Pada hari ini, seberkas cahaya menembus nebula. Sinar cahaya ini tidak cepat, tetapi ketika melewati nebula, itu membuatnya tampak seolah-olah nebula itu mendidih dan mundur. Yang lebih mencengangkan adalah bahwa orang yang berada di dalam sinar cahaya tidak menggunakan harta seperti star campus, dia bergerak dengan tubuhnya. Orang ini mengenakan jubah hijau dan terlihat berusia sekitar 30 tahun. Penampilannya biasa-biasa saja dan tidak ada yang aneh pada dirinya. Jika ada sesuatu yang menonjol, itu adalah dia mengeluarkan temperamen kuno. Seolah-olah orang ini telah hidup selama puluhan ribu tahun. Wang Lin berjalan sepanjang seluruh cara. Dia tidak menggunakan spatial bending, dia hanya berjalan dengan tenang di antara bintang-bintang. Sudah empat hari sejak dia kembali dari kekosongan. Empat hari yang lalu, dia dan King Sui membuka lorong kembali dari kehampaan dengan bantuan Master Flamespark. Wang Lin tidak menyebutkan banyak tentang apa yang terjadi dalam kekosongan. Dia tidak pergi terlalu jauh ke dalam keberadaan Yimuzi, Wudochan, dan Ular Mongazer. Master Flamespark tidak bertanya terlalu banyak tentang itu, tetapi ketika mereka berbicara tentang Ular Mongazer, dia mengerutkan kening. Wang Lin tidak berlama-lama dengan Master Flamespark. Dia memutuskan untuk pergi menggunakan masalah pribadi sebagai alasan. Master Flamespark diam-diam merenung untuk waktu yang lama dan tidak memaksa Wang Lin untuk tinggal. Meskipun dia tidak bisa melihat melalui tubuh dewa kuno Wang Lin meskipun tingkat budidayanya jauh lebih tinggi, dia bisa merasakan aura kuat yang sangat mengejutkannya datang dari Wang Lin. Meskipun aura ini menakutkan sekarang, seiring waktu, itu akan tumbuh ke tingkat yang sangat menakutkan. Segel pada kultifasi King Sui dengan cepat membuka diri begitu ia kembali. Bagaimanapun, energi asal celestialnya tidak benar-benar hilang, itu hanya ditekan oleh Segel. Setelah memulihkan kultifasinya, King Sui tidak tinggal di tempat Master Flamespark berada. Dia menghilang di antara bintang-bintang, keberadaannya tidak diketahui. Di permukaan, ketika keduanya pergi, sepertinya mereka tidak berinteraksi sama sekali, tetapi Wang Lin tahu King Sui akan datang dan menemukannya. Bagaimanapun, King Sui belum mencari kenangan Suan Bao yang terhormat. Berpikir tentang apa yang terjadi dalam kehampaan, Wang Lin merasa sangat menyesal tentang itu semua. Apakah itu kehidupan Lou Chen, ombak di luar metrai, atau rahasia alam surgawi, semuanya segar dalam pikiran Wang Lin. Yang paling mengejutkannya adalah surga menantang manik. Wang Lin tidak akan pernah menduga bahwa surga menantang manik secara tak terduga akan memicu perang besar antara empat alam surga. Perang besar antara keempat alam surga tentu lebih sengit daripada pertempuran antara Alhaven dan Aliansi. Wang Lin menghela nafas saat dia melewati nebula dan melihat ke depan. Pada suatu titik, dia berbalik dan tetap tidak bergerak. Beberapa saat kemudian, riak menyebar dari tempat dia melihat dan King Sui berjalan keluar. Dia menatap Wang Lin dengan kekaguman di matanya. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia tersenyum. Kakak senior datang. Saat ini kamu memenuhi syarat untuk melakukan perjalanan bintang-bintang, jadi aku bisa santai. King Sui mengambil langkah dan tiba di sebelah Wang Lin. Wang Lin segera memperhatikan bau darah yang kuat dari tubuh King Sui. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa kultivasi King Sui beberapa kali lebih kuat daripada beberapa hari yang lalu. Dalam perjalanan, saya mendengar beberapa orang berbicara tentang nama Anda, jadi saya pergi dan membunuh beberapa petani aliansi yang baik, bersembunyi. Meskipun King Sui berbicara seperti itu bukan apa-apa, Wang Lin bisa mengatakan bahwa ini sama sekali bukan masalah kecil. Kebenarannya pasti saat ia menjelaskan. The Slater Realm of Alliance terus mengejar tander Celestial Sumu. Meskipun Wang Lin telah pergi ke kehampaan, mereka tidak menyerah dan tetap tinggal. Namun, mereka tidak menyebar tetapi dibagi menjadi dua tim di dekat tempat para pembudidaya Alhaven berada. Namun, alam pembantaian ini memiliki nasib buruk dan salah satu kelompoknya dihadapkan oleh King Sui. Mereka semua terbunuh dan bahkan pemimpinnya di lahap King Sui. Wang Lin menamparkan tasnya untuk dipegang dan jiwa asli Suan Bao yang terhormat terbang keluar. Dia melemparkannya ke King Sui. King Sui menangkapnya dan meletakkan tangan kanannya di antara alis Suan Bao yang terhormat. Energi asal surga melonjak ke tangan kanan King Sui dan yang mulia Suan Bao terbangun. Semburan jeritan sengsara bergema dan jiwa asalnya mengejang. Ekspresi King Sui suram dan matanya tertutup. Setelah waktu yang lama, dia membuka matanya dan ada lapisan es di wajahnya. Dia melemparkan jiwa asal Suan Bao yang terhormat kembali ke Wang Lin. Wang Lin tidak berbicara dan menangkap jiwa asli Suan Bao yang terhormat. Jiwa asal ini telah kehilangan kesadarannya dan telah menjadi sumber energi asal selestial. Mantan selestial yang bermartabat, saudara junior dari Tian Bao yang terhormat, berakhir seperti ini. Hanya bisa dikatakan bahwa apakah Anda seorang surgawi atau seorang kultifator, jika Anda sedikit ceroboh, Anda bisa berakhir dalam keadaan ini. Jika Anda ingin menjadi berbeda, maka Anda harus menjadi yang terkuat. Wang Lin memasukkan jiwa asal ini ke dalam tasnya untuk dipegang dan menatap King Sui. Ekspresi King Sui telah kembali normal, tetapi ada sedikit keganasan di dalamnya. Dia telah menemukan sepotong petunjuk dari jiwa asal Suan Bao yang terhormat. King Sui memandang Wang Lin dan perlahan berkata, Sungu, aku harus pergi ke alam pembantaian aliansi untuk mengambil sebuah barang. Apakah Anda bersedia untuk pergi dengan saya? Wang Lin merenung sedikit dan berkata, bisakah saudara senior menunggu saya selama 10 hari? King Sui menganggup dan berkata, oke, aku akan datang mencarimu dalam 10 hari. King Sui tidak membuang waktu. Dia mengambil satu langkah dan menghilang ke dalam kekosongan. Saat dia menghilang, niat membunuh yang mengerikan menghilang seketika. Wang Lin menghela nafas. Dia tahu bahwa King Sui pasti telah menemukan seseorang di dalam jiwa asal Suan Bao yang terhormat. Setelah merenung sebentar, ia mengambil langkah dan riak muncul di bawah kakinya dia bergabung dengan dunia. Alasan dia bertanya selama 10 hari adalah karena ada dua hal yang harus dia hadiri. Ada sebuah planet budidaya di wilayah utara persekutuan. Planet ini berada di kedalaman wilayah utara dan jauh dari pertempuran beberapa hari yang lalu, sehingga tidak terpengaruh oleh pertempuran besar. Planet ini dipenuhi dengan energi spiritual dan ditutupi dengan hutan tanpa akhir. Ini adalah planet budidaya peringkat 7. Ada tiga planet budidaya yang lebih kecil di sekitar planet ini, menjadikannya planet-planet sekunder. Planet budidaya peringkat 7 ini memiliki nama yang sangat indah, itu disebut bulan gelap. Mayoritas planet bulan gelap tertutup hutan dan sejumlah besar desa Fana tersebar, melintasi planet ini. Ada juga banyak sekte budidaya di dalam banyak gunungnya. Ada gunung yang terkenal di bagian selatan planet ini, dan itu disebut gunung surga. Gunung ini sangat jatuh dan puncaknya tertutup kabut. Tidak ada yang tahu di mana puncaknya. Jalur kecil tangga batu mengarah ke gunung dan sisanya tersembunyi di dalam awan. Seseorang tidak bisa menahan perasaan bahwa tempat ini adalah alam surgawi. Setiap pagi, suara bel akan bergema dari puncak gunung. Beberapa burung yang indah akan terbang di antara awan dan mengembara gunung surga. Tangisan mereka akan bersilangan dengan suara lonceng. Adegan ini seperti adegan dari sebuah lukisan. Itu sangat elegan, seperti surga yang tersembunyi. Dong, 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 suara bel tampaknya menembus awan saat menyebar dari puncak. Itu membuat hati siapapun yang mendengarnya merasa damai. Ada desa Fana di kaki gunung. Tidak banyak orang di sana, hanya sekitar seratus keluarga. Desa itu dipenuhi pohon-pohon aprikot, dan pohon-pohonnya mekar penuh. Embusan angin akan menyebabkan keharuman bunga aprikot menyebar. Mencium aroma bunga aprikot akan membuat orang merasa tenang. Suara lonceng sepertinya meledak pergi dinginnya malam di pagi hari. Semburan asap dan suara gonggongan guk-guk muncul. Saat asap melayang ke udara seolah-olah itu menghilangkan kepingan terakhir kegelapan malam. Melihat ini dari jauh, itu seperti gambar bergerak dan berisi domainnya sendiri. Wang Lin diam-diam berdiri di kejauhan dan melihat desa di depan. Asap dan goyangan pohon aprikot dinamis dan hampir seratus rumah statis. Hal-hal yang dinamis dan statis saling bertentangan, seperti kehidupan yang santai dan sibuk. Kombinasi yang tidak disengaja ini membuat Wang Lin merasa akrab dan belum terbiasa pada saat yang sama. Apa yang dia ingat bukanlah desa sebelum dia tetapi masa kecilnya di planet Susaku. Dalam sebuah fragment sajak anak-anak datang dari kejauhan ketika ditemukan bunyi dering bel bergema di pagi hari. Pohon aprikot mekar bunga putih. Anak perempuan itu tidak akan diambil oleh keluarga Daois. Tahun lalu, lang yang kedua naik gunung, dan setahun kemudian lang yang pertama adalah sekantong tulang. Tangisan sang putri menyertai orang mati tetapi mengambil peti mati sebagai keluarga. Pohon aprikot mekar bunga putih dan anak-anak tidak boleh diambil oleh daois. Jika ditanya tentang umur saya, saya masih belum menemukan daois saya, gup-gup menggonggong, kucing menggaruk, membuat daois takut kembali ke rumah. Suara seorang anak yang lembut memasuki telinga Wang Lin bersamaan dengan suara bel yang berdering. Itu adalah seorang anak yang mengenakan pakaian pas yang mengendarai seekor lembu berjalan menuju desa. Ada lingkaran besi melalui hidung sapi dengan dua lonceng terpasang. Saat lembu itu berjalan, bel akan berdering tanpa henti. Ada beberapa anak sapi mengikuti lembu itu. Anak itu melihat Wang Lin tetapi tidak takut ketika dia terus menyanyikan lagu anak-anak dan perlahan-lahan mendekati Wang Lin. Anak itu memiringkan kepalanya dan matanya yang besar berkedip ketika dia berkata, Paman, mengapa kamu di sini apakah Anda tersesat? Wang Lin mengungkapkan senyum dan mengangguk. Tempat apa ini? Anak itu menunjuk ke depan dan berkata dengan suara lembutnya, ini adalah desa bunga aprikot. Ketika dia berbicara, dia duduk di atas sapi dan berjalan ke desa. Hanya sajak anak-anak yang terus bergema. Wang Lin menghela nafas. Ketika sajak anak-anak memasuki telinganya, sedikit kesedihan muncul di dalam dirinya. Dia bergumam, Planet Dark Moon, sebuah desa di bawah Heaven Mountain, ini seharusnya. Panggilan samar-samar dari seorang teman sekarat yang rindu kampung halaman bergema di tahun-tahun Wang Lin. Ada gunung yang menyebut Gunung Surga. Saya ingat bahwa ada sebuah desa di bawah gunung. Tolong bawa abuku di sana. Beberapa kilometer di luar desa bunga aprikot, ada ladang kuburan. Sosok Wang Lin muncul di sana. Dia melihat kuburan di depannya dan, setelah merenung dalam waktu yang lama, dia menamparkan tasnya. Botol giyok putih muncul di tangannya. Sambil memegang botol itu, Wang Lin menghela nafas dan berkata, Sun Tai, dendam sebelum kita berakhir. Saya telah menyelesaikan janji yang saya buat untuk membawa pulang abu Anda. Saat dia berbicara, botol kecil itu secara otomatis terbang ke depan dan memasuki tanah di kejauhan. Kemudian sebuah mode kecil perlahan terbentuk. Dia melambaikan tangan kanannya dan mengukir dengan jarinya. Ada kilatan cahaya ketika Wang Lin mengukir batu nisan dekoratif dengan beberapa kata kecil di atasnya. Makam Sun Tai, bagi kami para pembudidaya, 100 tahun, 1000 tahun berlalu dalam sekejap mata. Sebagian besar kerabat akan meninggal, dan mereka yang tetap merasa terasing. Begitu Anda melangkah di jalur kultivasi, Anda akan mengalami kehidupan yang sulit. Saat Anda berjalan di jalur kultivasi, ketika kamu menoleh, kamu tidak bisa melihat dari mana kamu berasal, dan ketika kamu melihat jalan di depan, itu diselimuti kabut. Wang Lin menghela nafas saat dia melihat ke arah Sun Makam Tai, dan penyesalan memenuhi matanya. Hari ini aku bisa mengirim abumu pulang meskipun kau mati di negeri asing, jika ada hari ketika aku mati, aku tidak tahu apakah akan ada orang untuk mengirim saya kembali ke planet Suzaku. Wang Lin diam-diam merenungkan sebelum pergi. Ini adalah karma. Langkah Wang Lin tidak berhenti saat ia perlahan-lahan menghilang. Namun, sajak anak-anak itu tidak pergi, itu menyelubungi hatinya. Pohon aprikot mekar bunga putih. Dunia. Namun mereka tidak tahu berapa banyak pembudidaya yang iri dengan kehidupan lunak manusia. Berapa banyak lagi yang mati di tempat-tempat asing seperti Suntai, abunya yang berhamburan oleh angin, tidak dapat kembali ke rumah. Namun, banyak orang tua dan kerabat tidak dapat bertemu anak-anak mereka bahkan pada saat mereka sekarat. Jika seseorang memilih lagi, apakah mereka masih akan mengambil langkah itu untuk menjadi seorang kultifator? Sajak pembibitan dibentuk oleh banyak generasi kepahitan. Orang luar mungkin tidak dapat memahami apa yang dinyanyikan anak itu, tetapi pembudidaya dapat merasakan kesedihan di hati mereka. Nama sajak anak-anak itu haruslah, jangan dipupuk. Sosok Wang Lin memudar dari keberadaan saat ia bergabung dengan kata itu. Namun, sajak anak-anak dan kesedihan abadi itu tetap ada. Wang Lin melangkah melewati bintang-bintang. Ada rasa penyesalan yang kuat atas tubuhnya. Meskipun perjalanannya singkat, suasana hatinya tetap ada dengannya. Daerah antara wilayah barat dan utara telah menjadi daerah penyangga bagi para pembudidaya Alhaven. Ada planet budidaya di dekat tempat medan perang itu. Planet kultifasi ini dijaga tetap utuh, dan meskipun tidak ada energi spiritual yang tersisa, Li Yunzi tidak peduli. Li Yunzi duduk di puncak gunung di planet ini. Di sebelahnya ada seorang pemuda yang memiliki ekspresi suram. Meskipun dia juga duduk di sana, dia melihat kekejauhan seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Jika Wang Lin ada di sini, dia akan mengenali pemuda itu sebagai syuting, yang hampir mati dalam pertempuran besar. Ada 13 bola darah di sekitar Li Yunzi, 13 bola darah ini adalah Lo Fu yang tersisa. Tidak ada banyak pembudidaya Alhaven di sini, hanya beberapa orang, dengan Li Yunzi sebagai pemimpinnya. Dia ada di sini tepatnya karena 13 Lo Fu akan mencegah aliansi melancarkan serangan lain. Rasa ilahinya menyebar melalui 13 Lo Fu, yang memungkinkan akal ilahinya menyebar lebih jauh dari biasanya. Akibatnya, tidak ada di dalam area yang bisa lepas dari akal ilahinya. Sosok Wang Lin muncul dari dalam riak-riak. Dia datang ke planet budidaya ini mencari Li Yunzi. Ini adalah masalah kedua yang harus dia hadiri. Kembali sebelum ia memasuki kehampaan, Wang Lin memiliki pesan indera ilahi yang dikirim kepadanya, dan orang yang mengirimnya adalah Li Yunzi. Li Yunzi, yang duduk di puncak gunung, perlahan-lahan membuka matanya. Saat dia membuka matanya, 13 bola darah bergetar dan 13 mata merah muncul di 13 bola darah. Semuanya menatap satu arah, dan tekanan kuat terbentuk sebagai hasilnya. Itu membentuk mantra yang bisa menghancurkan bintang-bintang. Li Yunzi mengungkapkan senyum tipis dan perlahan berkata, Kamu datang. Dengan kultivasi ini, dia secara alami bisa melihat bahwa Wang Lin telah mengalami beberapa perubahan, tetapi dia tidak menunjukkannya atau menanyai Wang Lin. Lagi pula, dia lebih rendah dari Master Flames Park dan karena itu tidak bisa melihat dengan jelas. Ada kilasan kedinginan di mata suiting. Dia mendengus dingin dan tidak menyembunyikan niat membunuh saat dia menatap Wang Lin. Sosok Wang Lin muncul di bawah tatapan 13 mata merah. Ekspresinya netral, seolah-olah tekanan itu tidak memengaruhinya sama sekali, dan dia benar-benar mengabaikan suiting. Dia memandang Li Yunzi dan berkata, Sumu menyapa senior Li Yunzi. Li Yunzi melambaikan tangan kanannya dan 13 mata merahnya menghilang dari bola darah, menyebabkan tekanan menghilang. Ekspresi Wang Lin tidak berubah sama sekali saat ia mendarat di puncak gunung dan berdiri di hadapan suiting. Suiting berteriak, Sumu, kamu, bising. Wang Lin dengan dingin menatap suiting. Tatapan ini seperti pedang tajam yang menembus mata suiting. Suiting merasakan ledakan di benaknya dan ekspresinya berubah sangat. Dia kaget dan seluruh tubuhnya terasa lemas. Kata-kata Wang Lin tampaknya mengandung semacam hukum yang menyebabkan aliran darah di tubuhnya terbalik dan asal-usulnya hampir runtuh. Bang, 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 P. Saat ini, semua suara selain detak jantungnya terisolasi dari telinganya. Detak jantungnya bertambah cepat dan keringat mengalir tanpa henti. Dari pandangannya, menghadap Wang Lin barusan merasa dia sedang menghadapi sesepuh keluarganya, dan dia tidak bisa menolak sama sekali. Apa yang membuatnya merasa lebih takut adalah aura kuat yang beberapa kali lebih kuat dari kekuatan surga. Saat tubuhnya bergetar, dia merasa seperti berada di bawah kaki raksasa. Jika raksasa ini meraung, itu akan membuat tubuh dan jiwa asalnya benar-benar runtuh. Setelah batuk seteguk darah, Su Ting dipenuhi dengan teror. Dia mundur saat menatap Wang Lin, tetapi pikirannya kosong. Dia tidak bisa mengerti mengapa ini terjadi. Mata Li Yunzi bersinar cerah dan dia berseru, lalu pandangannya ke arah Wang Lin menjadi serius. Wang Lin tidak lagi melihat Su Ting tetapi memandang Li Yunzi dan dengan tenang berkata, saya ingin tahu mengapa senior memanggil junior di sini. Suara Wang Lin tenang, tetapi itu hanya membuat Li Yunzi lebih serius. Dia tidak lagi memandang Wang Lin seperti junior biasa. Ini adalah efek yang diinginkan Wang Lin, dia ingin mengguncang gunung untuk mengingatkan harimau. Dengan kecerdasannya, bagaimana mungkin dia tidak tahu mengapa Li Yunzi mencarinya saat itu, dia tidak memiliki kualifikasi untuk mengajukan tuntutan, tetapi sekarang dia melakukannya. Selama penganugerahan surgawi, pria tua ini memungkinkan Anda untuk melihat gulir pertempuran keluargasan. Saya berjanji pada Anda untuk mengizinkan Anda melihat gulungan kedua. Hari ini, aku memanggilmu dan Su Ting untuk mengamatinya. Saat Li Yunzi berbicara, dia mengangkat tangan kirinya dan meraih ke arah kekosongan. Ada suara merobek dan kemudian keretakan muncul. Sinar cahaya hitam keluar dari celah. Ada sebuah gulungan hitam yang dikelilingi oleh cahaya hitam. Itu terbang ke arah tangan Li Yunzi dan melayang di sana. Ini adalah gulungan pertempuran kedua dari tiga gulungan pertempuran keluarga Sansaya. Tangan kiri Li Yunzi melemparkannya ke depan, dan dia melihat Wang Lin dengan sedikit tanda antisipasi. Tangan kanan Wang Lin meraih Zan Battle Scroll, tapi dia tidak membukanya. Sebagai gantinya, dia tersenyum pada Li Yunzi dan berkata, Senior Li Yunzi, Junior tidak bisa melihat gulir pertempuran kedua ini tanpa apa-apa. Ketika Li Yunzi memandang Wang Lin, ekspresinya menjadi suram. Namun, dia ingat raungan Wang Lin, dan sesaat kemudian, dia tertawa. Sumu, kamu punya nyali. Apa yang kamu inginkan bicaralah. Wang Lin menunjuk ke tiga belas lofu dan dengan tenang berkata, Junior menginginkan lofu untuk melihat gulungan kedua. Li Yunzi merenung diam-diam ketika dia mengungkapkan senyum yang bukan senyum dan berkata, Apakah ini harta yang bisa Anda miliki? Wang Lin samar-samar tersenyum tetapi tidak menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya, dia berkata, Junior punya janji dengan kakak senior saya. Dalam beberapa hari, dia akan datang menemukan saya untuk pergi ke suatu tempat bersamanya. Li Yunzi memandang Wang Lin dengan penuh arti ketika dia tertawa dan berkata, Aku akan memberimu satu. Dengan itu, tangan kanannya meraih ke arah batal dan satu bola darah turun. Itu dengan cepat terkondensasi menjadi bola seukuran kepalan tangan dan melayang ke arah Wang Lin. Wang Lin dengan hati-hati meraihnya dan memasukkannya ke dalam tasnya setelah memeriksanya. Li Yunzi berkata, Sekarang Anda dapat melihatnya. Akan melihatnya dengan saya untuk keberuntungan, maka Su Ting harus melihatnya terlebih dahulu. Bagaimanapun, dia adalah orang pertama yang melihatnya terakhir kali. Wang Lin melempar gulungan itu ke arah Su Ting. Pikiran gemetar Su Ting belum pulih, tetapi dia secara tidak sadar mengambilnya. Dia membuka gulungan itu dan kemudian raungan gemuruh tiba-tiba datang darinya. Niat pertempuran yang kuat muncul dari kehampaan dan turun ke atas Su Ting. Tubuh Su Ting gemetar ketika dia merasakan angin kencang berhembus. Seolah-olah binatang buas kuno disegel di dalam dan sekarang setelah segel dilepaskan, binatang buas melepaskan aura mengerikan. Kemarahan yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri sekaligus seolah-olah itu akan melahapnya. Ekspresi Li Yunzi mengungkapkan sedikit ketegangan. Jarang baginya untuk menunjukkan ketegangan seperti ini dengan kultivasi dan usianya. Dia jelas tahu berapa banyak talenta dalam keluarganya selama bertahun-tahun dapat melihat gulungan pertama tetapi tidak mampu menahan niat pertempuran yang tak terbayangkan di dalam gulungan kedua sebelum bahkan dibuka sepenuhnya. Konsekuensi yang kurang serius adalah bahwa mereka terluka parah dan cacat, konsekuensi yang lebih serius, jiwa asal mereka akan musnah. Li Yunzi tahu bahwa apa yang mereka lihat dan rasakan melampaui batas pikiran. Hanya beberapa orang yang dapat membuka gulungan kedua. Meski begitu, mereka hanya bisa membukanya sedikit. Adapun mereka yang benar-benar bisa membuka gulir kedua sepanjang generasi yang tak terhitung jumlahnya, hanya ada tiga orang, termasuk dirinya sendiri. Hanya mereka yang bisa sepenuhnya membuka gulir kedua. Suting wajahnya pucat pasi, tubuhnya bergetar, dan banyak keringat mengalir keluar. Matanya linglung saat dia menatap gulungan yang dibuka oleh sepotong. Dia merasakan aura ganas keluar dari lubang kecil di gulungan itu, dan ingin melahapnya. Ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman, seolah ada sesuatu yang ditekan di dadanya. Dia ingin mengeluarkan raungan untuk melepaskannya, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Raungan yang berasal dari zaman kuno bergema di telinganya. Kemudian angin kencang bertiup ke arahnya, menyebabkan pakaian dan rambutnya bergetar. Dia sedang kesurupan dan memiliki ilusi bahwa dia adalah perahu kesepian yang berjuang di antara gelombang yang bergolak. Namun, Suting adalah junior berbakat dari keluarga Su di planet Donglin. Dia telah memasuki kolam selestial, di mana wilayahnya melebur, tetapi dia memperoleh asal-usul selestialnya. Jika dia berada di dunia kultifasi kuno, dia akan menjadi surgawi sejati. Pada saat ini, dia menarik nafas dalam-dalam dan matanya bersinar terang. Di bawah situasi putus asa ini, dia menekan teror di dalam hatinya ketika dia menatap gulungan itu, dan tangannya yang gemetar perlahan membukanya. Adegan ini menyebabkan mata Li Yunzi menyala dan mengungkapkan sedikit kekaguman. Dia berpikir, Suting adalah salah satu dari sedikit pembudidaya yang bisa memahami gulungan pertama dalam waktu 4 detik. Biasanya, ketika pembudidaya seperti dia membuka gulungan kedua, mereka hanya bisa membukanya 40 persen saya hanya tidak tahu berapa banyak dia bisa membukanya. Ekspresi Wang Lin masih netral saat dia dengan dingin menatap Suting. Tangan Suting gemetar lebih keras. Setiap kali dia membuka gulungan itu sedikit lebih, aura yang ganas menjadi lebih kuat. Dia merasa seolah-olah sedang memegang binatang buas kuno di tangannya dan akan membuka segel untuk membiarkannya melahapnya. Waktu perlahan berlalu ketika gulungan itu semakin terbuka di tangan Suting yang gemetar. Pakaiannya basah oleh keringat dan wajahnya pucat. Suting telah membuka gulungan pertempuran sekitar 40 persen, dan niat pertempuran yang datang dari gulungan itu sudah intens. Badai muncul dan menyapu, menyebabkan serangkaian keributan. Semburan cahaya hitam datang dari gulungan dan menyelimuti Suting. Pikiran Suting bergetar, tapi dia ada kekuatan yang tak kenal menyerah di dalam hatinya. Dia mengepalkan giginya saat semua energi asal selestialnya melonjak dan dia tanpa ampun membuka gulungan itu. Ada bunyi gedebuk ketika dia membuka gulungan itu 70 persen. Li Yunzi tiba-tiba berdiri dan terkejut yang tak terbayangkan memenuhi matanya. Tepat pada saat pertempuran itu bergulir membuka 70 persen, raungan dari binatang buas datang dari dalam. Sejumlah besar kabut hitam keluar dan berubah menjadi binatang buas raksasa yang berusaha melahap Suting. Tunggu sebentar, ada antisipasi di mata Li Yunzi. Tubuh Suting bergetar, saat binatang buas itu menuduhnya, dia batuk darah dan tubuhnya terlempar ke belakang. Ada bunyi letusan dan sejumlah besar darah keluar dari tubuhnya. Melepaskan senyum yang menyedihkan, dia mendarat lebih dari 100 kaki dengan bunyi gedebuk. Adapun pertarungannya gulir, segera ditutup dan melayang di udara. Seolah-olah adegan tadi tidak terjadi. Li Yunzi menghela nafas. Suting ini mampu membuka gulungan 70 persen. Meskipun dia tidak bisa menahan binatang buas di dalam gulungan pertempuran, dia sudah menjadi individu yang sangat luar biasa di antara orang-orang yang telah mencoba untuk membuka gulungan pertempuran selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia melambaikan tangan kanannya dan gulungan itu terbang ke arah Wang Lin. Li Yunzi dengan muram berkata, Su mu, giliranmu. Ekspresi Wang Lin netral saat dia mengambil gulungan pertempuran dan memandang Li Yunzi. Dia tidak punya hubungan dengan Li Yunzi, jadi Li Yunzi pasti punya motif lain karena ingin dia mengamati gulungan kedua. Sekarang setelah dia melihat kondisi menyedihkan Suting, dia bahkan lebih yakin. Yang terpenting, Wang Lin jelas melihat bahwa sepotong sumber asli yang diperoleh Suting dari gulungan pertama diambil oleh binatang buas ketika diambil melahapnya. Gulir pertempuran ini menarik. Wang Lin mengungkapkan senyum ketika ia meraih gulungan pertempuran dan tiba-tiba membukanya. Gulir pertempuran tiba-tiba dibuka oleh Wang Lin. Aura ganas dan kuno itu melonjak ke arah Wang Lin seolah ingin melahapnya. Li Yunzi menatap Wang Lin. Sebenarnya meskipun Li Yunzi awalnya menghargai Wang Lin, harapannya tidak tinggi. Wang Lin bukan anggota non-keluarga pertama yang diizinkan untuk melihat gulungan pertempuran. Namun, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, paling banyak mereka hanya berhasil membuka mayoritas tidak ada yang bisa membukanya sepenuhnya. Namun, adegan yang terbentang di depannya menyebabkan kesan Li Yunzi terhadap Wang Lin berubah secara drastis. Wang Lin bisa menetapkan syarat dan meminjam King Sui untuk menekannya. Semua ini terdengar sederhana, tetapi berapa banyak orang di dunia kultifasi yang dapat menangkap peluang dengan begitu sempurna terlebih lagi, berapa banyak orang di dunia kultifasi berani melakukan hal seperti itu di hadapannya. Dibandingkan dengan syuting, ia mengharapkan lebih banyak dari penampilan Wang Lin. Aura kuno yang mengelilinginya tidak menyebabkan ekspresi Wang Lin berubah sama sekali. Dalam pandangannya, ini tidak sekuat aura dewa kuno. Itu seperti binatang buas kecil yang menderu di depannya. Tidak peduli seberapa kerasnya, ia masih lemah. Wang Lin dengan tenang membuka gulungan itu. Saat dia membukanya, aura sengit menjadi lebih kuat dan berubah menjadi hembusan yang menyapu Wang Lin. Namun hembusan ini tidak mampu menggerakkan Wang Lin sama sekali. Murid Li Yunzi menyusut dan bersinar terang ketika dia menatap Wang Lin. Pada saat ini, mayoritas suasal usul surga Ting telah runtuh. Dia memandang Wang Lin dengan kebencian tak berujung dan emosi yang kompleks. Tindakan Wang Lin tidak cepat. Setelah membuka gulungan 30%, dia mendengus dingin. Tidak ingin membuang waktu lagi, dia tiba-tiba membuka gulungan 70%. Saat ini, binatang buas yang melahap su Ting terbentuk dengan raungan gemuruh dan berusaha melahap Wang Lin. Pemata Wang Lin menjadi dingin ketika dia menatap binatang yang bergegas ke arahnya dan berteriak. Binatang terkutuk, berani. Raungan ini seperti guntur yang membelah langit dan bergemuruh melintasi kultivasi, planet. Bahkan puncak gunung Wang Lin berdiri di atas gemuruh dan menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Celah muncul di bumi di dekatnya, membentuk celah besar. Jika dia bertemu dengan seorang pembudidaya yang kuat, Wang Lin mungkin tidak cukup kuat untuk menghadapinya, tapi roh binatang purba belaka ini tidak cukup untuk mengguncang Wang pikiran Lin. Pada saat ini, Wang Lin adalah dewa kuno. Juga, dia bukan dewa kuno biasa tapi dewa kuno kerajaan bintang lima. Binatang buas itu mengeluarkan mengaum dan kemudian merintih, lalu tubuhnya yang sedang mengisi Wang Lin berhenti. Ketakutan memenuhi mata binatang itu. Itu ketakutan oleh kata-kata Wang Lin sebelum gulungan itu. Saat itu, ia merasakan aura yang membuatnya gemetar di hadapan penggarap ini. Jelas teringat bahwa aura ini adalah sesuatu yang tidak berani diprovokasi. Adegan yang luar biasa ini menyebabkan mata Li Yunzi melebar. Bahkan dengan kultifasi Li Yunzi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, tetapi segera hatinya dipenuhi dengan ekstasi. Sumu ini mampu membuat roh binatang buas mundur ketakutan. Satu-satunya orang di keluarga Zansaya yang bisa melakukan ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya adalah leluhur, Zansingye. Li Yunzi mengabaikan semua yang lain dan menatap Wang Lin. Su Ting mengepalkan tinjunya, tetapi shock itu di matanya intens. Wang Lin membuka gulungan itu tanpa ragu-ragu setelah dia mengaum. Ada karakter pertempuran yang sangat flamboyan pada gulungan itu yang kelihatannya akan terbang keluar dari dalam. Itu luar biasa. Aura kuno datang dari kata battle, dan pada saat itu, ada bayangan dao pertempuran di setiap matanya. Pada saat ini, penglihatan Wang Lin kabur dan dia tenggelam ke dalam domain aneh ini. Masih ada ruang tanpa akhir dengan pria tua itu yang mengenakan pakaian putih. Namun, kali ini pria tua itu sedang duduk, dan tangan kanannya terus menggambar kata pertempuran di kehampaan. Orang tua ini mencapai ranah kehampaan dan meraih batas dunia. Saya tidak meninggalkan keturunan, dan seluruh kultivasi saya ditarik ke dalam kata pertempuran. Pada saat ini, sebelum saya mencoba untuk memecahkan batas dunia, saya meninggalkan enam gulungan pertempuran ini jika saya gagal dan kehilangan hidup saya. Jika seseorang di masa depan memperoleh kenamnya, maka mereka akan menjadi pewaris lelaki tua ini. Ketika lelaki tua itu bergumam, tangan kanannya tiba-tiba berhenti. Ada ribuan kata pertempuran dengan berbagai ukuran di sekelilingnya. Lelaki tua itu menunjuk dengan jari ini dan kemudian semua kata-kata ini yang penuh dengan niat bertarung bergabung menjadi satu kata sebelum lelaki tua itu dalam sekejap mata. Pertempuran. Suara lelaki tua itu tenang, tetapi saat dia mengucapkan kata itu, kata Betel bergetar, berubah menjadi sinar cahaya hitam, dan pergi ke kekosongan, tubuh Wang Lin bergetar ketika bayangan dao pertempuran menghilang dari matanya dan dia terbangun. Li Yunzi dengan cepat berjalan. Matanya dipenuhi kegembiraan saat dia berkata, apakah kamu melihatnya? Tanda seru. Wang Lin merenung sedikit dan mengangguk. Saat dia hendak berbicara, Li Yunzi melambaikan lengan bajunya. Tubuh su tiang lebih dari seratus kaki jauhnya tersapu oleh hembusan angin yang kencang dan terlempar tak terhitung kilometer jauhnya. Li Yunzi menekan kegembiraan di dalam hatinya dan berkata, sekarang katakan padaku apa yang anda lihat. Wang Lin perlahan berkata, warisan. Warisan? Itu memang warisan. Hilangnya leluhur pasti memiliki hubungan yang hebat dengan warisan ini. Ekspresi Li Yunzi berubah. Dia secara alami memiliki metode untuk mengetahui apakah Wang Lin mengatakan yang sebenarnya, tetapi semua ini tidak ada gunanya sekarang. Untuk bisa mengatakan kata warisan sudah cukup bukti. Ketika leluhur Zan Xingye melihat gulungan pertempuran kedua, dia mengatakan sesuatu yang mirip. Saat itu, leluhur Zan Xingye, setelah bertahun-tahun pemahaman, akhirnya membuka gulungan pertempuran ketiga. Namun, setelah mengamati gulungan ketiga, ekspresinya sangat aneh. Dia pergi ke budidaya pintu tertutup dengan gulungan ketiga selama seribu tahun dan tidak pernah keluar selama waktu itu. Suatu hari, setelah seribu tahun, klan hanya menemukan gulungan ketiga dan sebuah batu giyok di tempat ia pergi ke budidaya pintu tertutup, tetapi tidak ada jejak Ancestor. Jika bukan karena leluhur menghilang, maka bahkan kuil surgawi guntur tidak akan berani memprovokasi keluarga Zan saya. Bahkan keluarga kultifasi kuno pun tidak akan berani melakukannya. Ketika Ancestor ada di sana, kehormatan keluarga Zan saya tetap kuat. Namun, semua ini berubah begitu Ancestor menghilang, generasi keturunan memegang harapan menemukan Ancestor. Leluhur tidak mati jika tidak, token hidupnya akan hancur. Ratusan pikiran terlintas di benak Li Yunzi. Ada tiga orang di keluarga Zan yang bisa membuka gulungan kedua, tetapi tidak ada yang bisa membuka gulungan ketiga. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dikatakan kepada siapapun. Bahkan junior di keluarga tidak tahu tentang ini. Mereka semua berpikir Li Yunzi dan para penatua keluarga bisa melihat gulungan ketiga. Bahkan Zan Kongli memikirkan hal yang sama. Li Yunzi tersenyum masam. Dia sadar bahwa meskipun ada tiga orang dalam keluarga yang dapat membuka gulungan kedua, mereka hanya bisa memahaminya. Tak satupun dari mereka yang bisa sepenuhnya membenamkan diri di dalamnya seperti yang bisa dilakukan sumu. Ini tidak ada hubungannya dengan kultifasi dan bahkan tidak ada hubungannya dengan bakat. Adapun apa sebenarnya alasannya, Li Yunzi tidak bisa mengetahuinya. Li Yunzi diam-diam merenung untuk waktu yang lama sebelum melihat Wang Lin dan perlahan berkata, Sumu, seperti apa harga yang harus saya bayar untuk Anda melihat gulungan ketiga bicaralah. Pada kenyataannya, dia masih memiliki beberapa agenda pribadi. Selain mencari leluhur, ada pesan yang tertinggal di Giyok yang ditinggalkan leluhur. Jika ada orang di keluarga Zansaya yang bisa mendapatkan warisan, mereka akan dapat mencapai puncaknya. Wang Lin merenung. Setelah waktu yang lama, dia menggelengkan kepalanya. Dengan tingkat kultifasi saya saat ini, saya seharusnya tidak dapat membuka gulungan ketiga. Ketika dia mengamati gulungan pertempuran kedua, sumber energi asal memasuki mata ketiganya. Ini tidak ada hubungannya dengan tingkat budidaya, jadi Anda harus mencobanya. Saya, Li Yunzi, akan berusaha memenuhi permintaan apapun yang Anda miliki. Tangan kanan Li Yunzi menyentuh titik di antara alisnya dan sebuah gulungan segera keluar dari sana. Gulungan ini adalah gulungan pertempuran ketiga. Li Yunzi mengambil nafas dalam-dalam saat dia meraih gulungan pertempuran ketiga dan menyerahkannya kepada Wang Lin. Wang Lin menangkapnya. Saat dia meraihnya, dia merasakan aura yang membuat pikirannya bergetar. Aura ini jauh lebih kuat dari gulungan kedua. Aku benar-benar tidak bisa membuka gulungan ini. Mata Wang Lin berkedut dan dia merasakan bahaya yang mengejutkan dari gulungan itu. Dia punya perasaan jika dia membuka gulungan itu, meskipun itu hanya sepotong, itu bukan sesuatu yang bisa dia tahan. Senior Li Yunzi, saya tidak ingin bunuh diri saya tidak akan membukanya. Jika saya membukanya, tidak akan ada peluang saya selamat. Wang Lin menatap Li Yunzi dan mengirim gulungan ketiga kembali. Ekspresi Li Yunzi tenggelam. Namun, Senior Li Yunzi dapat bersantai. Junior juga ingin melihat apa yang ada di dalam Battle Scroll ketiga. Jika ada hari ketika kultivasi saya cukup kuat, saya akan datang dan mencari Senior untuk melihat gulungan itu. Jika saya bahkan sedikit membukanya dan mati ke aura, maka Senior harus menemukan orang lain. Wang Lin mundur beberapa langkah dan dengan tenang berbicara. Dia tahu bahwa Li Yunzi tidak akan menyerangnya. Tentu saja, bahkan jika pihak lain benar-benar tidak bermoral dan menyerang, Wang Lin sudah bersiap terlebih dahulu. Meskipun dia tidak akan memenangkan pertarungan, dia masih bisa melarikan diri dan menunda sampai King Sui tiba. Ketika Li Yunzi menatap Wang Lin, ratusan pikiran melintas di benaknya. Dia secara alami tahu bahaya gulungan ketiga. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, semua orang yang mencoba membuka gulungan ketiga segera mati. Bahkan dia masih tidak berani membuka gulungan ketiga. Selain itu, Sumu ini telah mencapai prestasi besar untuk Alhaven. Jika dia benar-benar menjebak Sumu ini atau jika Sumu benar-benar mati karena melihat gulungan ketiga, maka Tuan Flames Park mungkin akan ikut campur. Meskipun, Li Yunzi tidak terlalu peduli. Dia tahu bahwa Master Flames Park tidak akan berbalik melawannya selama perang ini hanya untuk Junior. Namun, yang membuatnya peduli adalah King Sui. Dari sudut pandangnya, King Sui adalah orang gila. Kemungkinan dia akan mengejar masalah tentang Sumu dengan kemarahan. King Sui bersedia untuk bertarung melawan Dewa Darah demi Sumu. Dia bersedia untuk membunuh anggota kuil surgawi guntur selama penganugerahan surgawi. Jika saya memaksa Sumu ini untuk tinggal, maka saya akan mengundang masalah. Ekspresi Li Yunzi suram. Dia juga ragu-ragu karena dia merasa seperti Sumu tidak mudah dipenjara seperti yang dia harapkan. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, satu-satunya orang yang saya temui yang dapat melihat domain di dalam gulungan adalah Sumu. Jika dia meninggal, maka saya tidak tahu kapan saya bisa menemukan yang lain, lebih baik memiliki hubungan yang baik dengannya. Saat Li Yunzi merenung, dia tertawa dan kekaguman memenuhi matanya. Dia menganggup dan berkata, Bagus, tidak gegabuh sama sekali. Anda layak menjadi Dewa Surgawi Alhaven saya. Sumu, Meskipun keluarga Zan saya tidak memiliki mantra seperti keluarga siang untuk membantu Anda menghidupkan kembali fragment jiwa Anda, kami memiliki mantra yang membantu memperkuat jiwa. Di masa depan, ketika Anda mencari lelaki tua ini untuk melihat gulungan ketiga, saya tidak akan membiarkan Anda mengambil kerugian. Saya akan mengajari Anda mantra ini. Saya juga berjanji untuk membantu Anda dengan satu hal dengan seluruh kekuatan keluarga Zan selama itu adalah sesuatu yang keluarga Zan saya dapat capai. Li Yunzi telah membuat janji besar. Wajah Wang Lin mengungkapkan rasa terima kasih dan dia dengan hormat berkata, Terima kasih, senior. Senior dapat yakin tentang masalah ini. Li Yunzi tersenyum ketika dia menganggup dan berkata, Lupakan saja. Karena Anda punya janji dengan King Sui, Anda harus pergi. Wang Lin menggenggam tangannya dan pergi. Setelah mundur beberapa langkah, dia berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang kekejauhan. Saat Wang Lin pergi, ekspresi Li Yunzi menjadi suram dan dia bergumam, Tuan Flames Park tidak akan memiliki berselisih dengan saya karena masalah sepele seperti itu. Tetapi ada King Sui. Namun, King Sui tidak akan hidup lama. Setelah King Sui mati, saya ingin melihat bagaimana Anda akan melarikan diri dari saya, Sumu. Setelah Wang Lin meninggalkan planet budidaya ini, ekspresinya menjadi suram. Ketika Li Yunzi memanggilnya, dia harus datang, atau dia akan menyinggung Li Yunzi. Jika dia ingin meminjam kekuatan Alhaven untuk menghindari krisis di masa depan, dia harus menanggapi panggilan Li Yunzi. Selain itu, mereka berdua masih mempertahankan hubungan mereka, jadi dia tidak punya alasan untuk tidak datang. Karena dia tidak punya pilihan selain pergi, maka dengan kelicikan Wang Lin, tidak mungkin dia tidak akan membuat persiapan. Bahkan jika King Sui tidak menyebutkan masalah tentang menemukan dia dalam 10 hari, dia masih akan meminta bantuan King Sui. Selain itu, ketika Wang Lin menganalisis situasi, datang untuk bertemu Li Yunzi bukan T tanpa manfaat. Realitas membuktikan analisisnya benar. Tidak hanya dia mendapatkan lebih banyak sumber energi asal dan mempelajari asal usul battle scroll, dia juga mendapatkan bola darah lofu. Jika dia tidak datang untuk melihat Li Yunzi, masalah di masa depan akan lebih intens dari sekarang. Bagaimanapun, Li Yunzi adalah salah satu monster tua Alhaven. Saat dia terbang, Wang Lin mengingat semua yang telah terjadi, dan ekspresinya perlahan menjadi tenang. Dia mencibir ketika menghilang di antara bintang-bintang. Setelah menemukan batu besar mengambang di angkasa, Wang Lin duduk, menunggu King Sui. Beberapa hari kemudian, riak muncul sebelum Wang Lin, dan King Sui berjalan keluar. Ketika dia muncul, dia mengeluarkan aroma darah yang kuat. Di belakang King Sui ada kepala dengan wajah penuh keputusasaan. Setidaknya ada seratus dari mereka mengambang di belakangnya. Wang Lin membuka matanya dan tersenyum masam. Tingkat budidaya King Sui bahkan lebih tinggi dari sepuluh hari yang lalu. Jelas dia telah melahap banyak pembudidaya. Orang-orang ini semua adalah pembudidaya alam pembantaian yang pandai bersembunyi. Jika kita ingin memasuki alam pembantaian, kita membutuhkan kepala ini. Saat King Sui berbicara, dia melambaikan tangan kanannya. Kepala di belakangnya terbang dan membentuk lingkaran. Panduan mantra neter. Tangan King Sui membentuk segel. Energi asal celestialnya melonjak dan dia menunjuk dengan jarinya. Salah satu kepala meledak menjadi kabut berdarah dengan ledakan. Kemudian ini berlanjut, dan segera, semua seratus kepala runtuh. Kabut darah tebal mengelilingi daerah itu. King Sui melambaikan tangan kanannya dan kabut darah mulai berputar lebih cepat dan lebih cepat. Teriakan sedih dari jiwa-jiwa para pembudidaya datang dari dalam pusaran ini dan bergema di dalam pikiran Wang Lin. Neter guide. Saat suara dingin King Sui keluar, tangisan sedih dari pusaran menjadi lebih-lebih intens. Mereka berkumpul di pusat pusaran, membentuk benda seperti lubang hitam. Mengondensasi semua ingatan yang berkaitan dengan alam pembantaian dari semua fragment jiwa menjadi satu tempat. Ini membentuk jalur berpemandu menuju alam pembantaian menggunakan ingatan lebih dari seratus pembudidaya. Ini adalah panduan celestial neter guide. Lubang hitam yang dibentuk oleh lebih dari seratus pembudidaya diputar seperti orang gila. Dalam sekejap, itu tampaknya memecah kehampaan, dan dunia merah gelap muncul di dalam lubang. Ada bangunan besar yang tampaknya menusuk ke dalam kekosongan seperti pedang di sini, dan niat membunuh yang kuat menutupi segalanya. Di tengah berdiri sebuah menara yang tingginya setidaknya 10 ribu kaki. Rantai hitam tergantung dari menara dan menghubungkannya dengan bangunan sekitarnya. Ini adalah dunia pembantaian. Mantra ini sangat praktis, jadi aku sangat menyukainya. Membunuh niat memenuhi mata King Sui saat dia mengeluarkan batu giok untuk merekam mantra dan melemparkannya ke Wang Lin. Kemudian dia masuk ke pusaran tanpa ragu-ragu. Wang Lin menangkap batu giok dan tersenyum kecut. Dia takut bahwa King Sui mungkin menyukai mantra itu karena memungkinkannya untuk dengan mudah dan nyaman membantai jalannya ke markas musuh. Wang Lin juga bergerak dan memasuki pusaran tepat setelah King Sui. Sebuah pusaran besar tiba-tiba muncul di alam pembantaian, menarik perhatian semua pembudidaya. Sesaat kemudian, suara dingin menyebar. Aku Dewa Langit King Sui. Hari ini saya di sini untuk mengambil sesuatu yang menjadi milik saya, dan kemudian saya akan menghancurkan dunia ini. Saat suara ini muncul, itu berubah menjadi badai niat membunuh yang menyapu seluruh dunia pembantaian-pembantaian. Bang, 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 bang. Dalam sekejap, bangunan berbentuk pedang yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Apa sebenarnya yang diambil oleh alam pembantaian ini dari kakak senior King Sui untuk membuatnya sangat marah setelah dia mencari ingatan terhormat Suan Bao Wang Lin melangkah keluar dari pusaran dan dengan dingin menatap alam pembantaian. Aliansi budidaya memiliki dua sekte, empat kuil, dan delapan ranah. Dunia pembantaian menciptakan dunia mereka sendiri sebagai basis mereka. Tak terhitung tahun yang lalu, pendiri Slater Realm mengambil alih celah yang tersisa dari rain celestial realm yang runtuh. Dia juga mengumpulkan banyak logam surgawi untuk membuat 99 Heaven Rising Swords. 99 Heaven Rising Swords ini menjadi bangunan unik bagi alam pembantaian. Di aliansi kultivasi, domain pembantaian itu nama itu terkenal, dan selama puluhan ribu tahun, ia telah menyelesaikan banyak eksploitasi untuk aliansi budidaya. Apakah itu adalah pertempuran pertama melawan sekte ilahi empat atau pertukaran kemudian dengan sekte mayat, semua konflik itu memiliki bayangan alam pembantaian. Tidak banyak negara budidaya peringkat enam yang pernah mendengar tentang pembantaian realm, tetapi begitu mereka mencapai peringkat tujuh, real Slater akan menjadi nama yang terkenal. Di planet budidaya peringkat tujuh, begitu budidaya seseorang mencapai level tertentu, mereka tidak akan mau meninggalkan jiwa mereka di bawah kendali orang lain. Serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh sentimen ini semua ditangani oleh Slater Realm. Pertumpahan darah yang disebabkan oleh hal-hal ini memberi mereka reputasi yang keji. Tentu saja, ada banyak pembudidaya yang tidak bisa ditangani oleh dunia pembantaian. Ini ditangani oleh pasukan lain di dalam aliansi budidaya. Real Slater dapat dikatakan sebagai bila aliansi. Mereka yang direkrut oleh alam pembantaian adalah orang-orang yang telah menghabiskan hidup mereka dalam pembantaian. Selama puluhan ribu tahun, alam pembantaian mempertahankan inti 99 pembudidaya. Jika ada yang mati, mereka akan segera diisi ulang. Selain 99 pembudidaya ini, ada juga murid luar. Ada banyak murid luar, dan mereka dipimpin oleh 99 pembudidaya ini. Selain 99 ini, ada juga Master Realm dan Wakil Realm Master. Bisa dikatakan bahwa alam pembantaian adalah sekte budidaya, tetapi mereka jauh lebih kuat daripada kebanyakan sekte budidaya. Tidak banyak orang yang mau memprovokasi Slater Realm di Alliance. Bahkan beberapa pembudidaya yang kuat akan merasa sakit kepala ketika datang ke Slater Realm. Tidak hanya orang-orang ini kejam, mereka juga sangat pandai bersembunyi. Jika mereka gagal misi mereka, mereka bisa segera mundur dan menyembunyikan semua jejak diri mereka sendiri. Dari kelahiran dunia pembantaian, tidak pernah ada seseorang yang membantai jalan mereka ke pangkalan mereka. Jika ada, maka apa yang dilakukan Wang Lin nyaris tidak dihitung. Namun, semua ini berubah ketika suara dingin King Sui menggema. Banyak bangunan seperti pedang runtuh. Rantai besi yang tak terhitung jumlahnya jatuh dan berubah menjadi badai yang menyapu alam pembantaian. Semburan raungan keluar, dan dalam sekejap, bayangan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari badai. Para pembudidaya ini semuanya berpakaian serba hitam dan berusia beragam. Tingkat kultivasi mereka bervariasi dari ilusori yin hingga pertengahan tahap nirvana skrier. Sebagian besar dari mereka berada pada tahap yin dan yang, sangat sedikit di nirvana skrier. Sumu, bisakah kau membantuku dengan kaki tangan ini dengan satu langkah? King Sui melangkah melewati para petani hitam berjubah hitam. Suaranya seperti ledakan udara dingin. Dengan kelicikan Wang Lin, dia secara alami mengerti King Sui mengiriminya banyak uang. Meskipun ada banyak pembudidaya, dia memiliki tubuh dewa kuno, sehingga tidak akan sulit untuk membunuh mereka. Kakak senior bisa tenang. Saat Wang Lin berbicara, dia mengambil melangkah keluar dan tiba-tiba melemparkan pukulan. Ada ledakan yang mengguncang surga dan ledakan sonic muncul di hadapan Wang Lin. Kekosongan hancur dan retakan menyapu ke depan. Badai tak berujung yang dibentuk oleh pukulan Wang Lin terkondensasi menjadi satu titik dan bergegas keluar. Bahkan puncak ekspresi tahap akhir nirvana skrier akan berubah ketika menghadapinya. Jika mereka sedikit terlambat menghindari, mereka akan terbunuh seketika. Sebelum Wang Lin adalah beberapa pembudidaya yin ilusi yang telah menghabiskan hidup mereka dalam pembantaian. Saat mereka mendekat, ekspresi mereka diubah oleh pukulan Wang Lin. Suara letusan bergema di dalam tubuh mereka dan sejumlah besar darah menyembur keluar dari tubuh mereka. Orang di depan Wang Lin tidak bisa menolak sama sekali dan tubuhnya runtuh. Saat tubuhnya memercik, para pembudidaya di sekitarnya dipenuhi dengan kejutan dan ketakutan. Mereka ingin melarikan diri, tetapi pada saat ini, mereka jelas merasa bahwa kekuatan misterius telah mengunci sekeliling, sehingga mereka tidak bisa melarikan diri sama sekali. Bang, 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 bang semua tubuh pembudidaya ini runtuh dan jiwa asal mereka terbang keluar dan ditangkap oleh Wang Lin. Semua ini terjadi dalam sekejap itu luar biasa cepat. Semua kultifator slater rilem di sekitarnya terguncang. Sumu, dia adalah guntur surgawi Alhaven, Sumu. Seseorang segera mengenali identitas Wang Lin. Wajah Wang Lin dingin, ada sekitar seratus pembudidaya di hadapannya. Meskipun ada banyak dari mereka, dia menganggap tidak satupun dari mereka ancaman. Jika itu sebelumnya, tidak mungkin bagi Wang Lin untuk menghadapi para pembudidaya ini. Namun, sekarang dia telah menjadi dewa kuno kerajaan bintang lima, semuanya berbeda. Wang Lin mengambil satu langkah, riak muncul di bawah kakinya, dan dia menghilang. Membungkuh spasial, mata pembudidaya Nirvana Skrier tahap awal terbuka lebar. Sok dan kaget mengisi matanya dan kulit kepalanya mati rasa. Dia hampir kehilangan akal, dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Dia benar-benar tahu spending-bending. Tidak peduli berapa banyak orang yang pernah dimiliki slater rilem saya, akan sangat sulit untuk melukainya. Sosok Wang Lin menghilang. Ketika muncul kembali, dia berada di belakang seorang kultifator yin ilusori. Setelah dia muncul, sepertinya tangannya sedikit meninju ke depan dan mendarat di punggung pembudidaya. Orang itu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menghindari atau mendeteksi pukulan ini. Dia gemetar dan mengeluarkan suara menggema dari tubuhnya. Sebuah kekuatan yang kuat mengalir ke tubuhnya, menyebabkan tulang-tulangnya pecah inci demi inci. Kemudian tubuhnya meledak dengan keras. Setelah meraih jiwa asal orang ini, sosok Wang Lin menghilang. Mata kultifator nirvana skriar pertengahan panggung berwarna merah dan dia berteriak, membentuk formasi. Namun, saat dia berteriak, ekspresinya berubah. Dia tiba-tiba berbalik, membuka mulutnya, dan memancarkan sinar lampu merah. Ada pedang panjang di dalam lampu merah, dan itu mengeluarkan peluit ketika itu ditembakkan ke depan. Ada ribuan fragment jiwa yang berasal dari pedang. Teriakan sedih dari jiwa-jiwa membuat pedang terbang mencapai puncaknya. Pedang ini sangat bagus. Suara dingin datang dari segala arah. Wang Lin melangkah keluar dari kehampaan sebelum penggarap nirvana skriar tahap pertengahan. Tangannya mengulurkan tangan dan langsung tumbuh ke lengan dewa kuno. Dia meraih pedang terbang dan menariknya kembali. Penanam nirvana skriar tahap pertengahan mengeluarkan erangan yang teredam dan wajahnya menjadi pucat. Pedang terbang ini adalah harta hidupnya, dan sekarang Wang Lin telah memutuskan hubungannya dengan itu. Dia terluka parah. Namun, dia merasakan kepanikan yang mengalahkan semua ini. Untuk dapat dengan mudah mengambil harta hidupku. Orang ini, apa sebenarnya level kultivasinya? Penggarap nirvana skriar tahap pertengahan ini terkenal bahkan di alam pembantaian. Prestisinya bahkan lebih tinggi daripada killer Yufei. Namun, pada saat ini, dia benar-benar ketakutan. Terutama ketika dia ingat bagaimana Yufei melarikan diri kembali ke alam pembantaian tetapi masih dibunuh oleh seorang tangan raksasa yang datang melalui pusaran. Mengingat hal ini membuat kulit kepalanya mati rasa. Tanpa ragu, dia dengan cepat mundur dan menamparkan tasnya. Sejumlah besar batu giyok terbang keluar dan dia berteriak, meledak. Semua jade ini meledak, membentuk dampak yang kuat. Semua ini terjadi dalam sekejap. Setelah mengambil pedang terbang, Wang Lin menyerbu keluar tanpa ragu-ragu. Ledakan semua batu giyok itu tidak berpengaruh padanya. Penanam nirvana skriar tahap pertengahan benar-benar terkejut ketika Wang Lin mendekatinya. Dua jari Wang Lin membentuk pedang dan dia menekannya di antara alis pembudidaya nirvana skriar tahap tengah. Dengan suara keras, tubuh kultifar nirvana skriar mid-stage yang terkenal ini runtuh. Jiwa asalnya dipaksa keluar oleh Wang Lin, dan sebelum dia bisa melarikan diri, dia ditangkap oleh Wang Lin. Saat ini, Wang Lin akhirnya merasakan perubahannya sendiri. Itu bukan bahwa kultifator nirvana skriar tahap pertengahan terlalu lemah. Hanya saja dia telah tumbuh cukup kuat untuk berdiri di antara yang kuat. Adapun King Sui, saat dia tertawa, dia menyerbu ke arah menara di pusat alam pembantaian. Saat dia mendekat, lelaki tua berjubah hitam yang duduk di dalam menara tiba-tiba membuka matanya dan menunjukkan ekspresi muram. Sebagai wakil Rilem Master dari Slater Rilem, dia tidak bisa menahan gentar. Tanpa ragu, tubuhnya terbagi menjadi dua pria tua berjubah hitam yang identik. Salah satu dari mereka melambaikan tangan kanannya dan celah muncul di kekosongan. Ada pusaran kecil yang tak terhitung jumlahnya yang mengeluarkan suara mendesis di sekitar tepi celah ini. Setelah merobek celah itu, salah satunya melangkah ke dalamnya. Yang lain mengeluarkan dengusan dingin saat ia berubah menjadi embusan angin hitam dan menyerbu keluar dari menara. Angin hitam terbang sangat cepat, dan pria tua berjubah hitam itu muncul di hadapan King Sui dengan ekspresi suram. Dia berteriak, Tuan, Anda mendorong kami terlalu jauh. Ada kilasan kedinginan di mata King Sui. Tangan kanannya membentuk segel, dan tanpa ragu, dia melambaikan tangannya. Delapan naga hitam tiba-tiba muncul dan menyerbu ke orang tua itu. Pada saat yang sama, tubuh King Sui berkedip dan tiba di sebelah menara. Tangannya membentuk segel ketika dia mendorongnya keluar dan dengan tenang berkata, segel es langit dan bumi. Dalam sekejap, asal-usul King Sui diaktifkan dan dingin yang kuat menyebar dari tubuhnya. Tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya muncul dan segera berubah menjadi kristal es. Suara letusan bergemas saat semua kristal es runtuh dan sinar cahaya biru keluar. Cahaya biru ini menyapu slater rilem. Seolah-olah dunia telah berubah warna, dan seluruh alam pembantaian berubah menjadi biru. Seolah-olah semua bagian yang menghubungkan ke real slater telah disegel. King Sui berjalan keluar dari cahaya biru, dan dengan ujung tangan kanannya, menara itu runtuh menjadi debu. Di dalamnya ada retakan, dan di dalam retakan itu ada seorang lelaki berjubah hitam. Setengah dari tubuh lelaki tua ini telah memasuki kehampaan, tetapi pada saat ini, ia berjuang melawan sejumlah besar cahaya biru. Namun, sekarang betapa kerasnya dia berjuang, dia tidak bisa pergi melalui celah itu. Kuan Sui mendekat dan tangan kanannya mengulurkan tangan. Dia segera menarik lelaki tua itu keluar dari keretakan. Baru saja King Sui menarik lelaki tua itu keluar, ada kilasan kedinginan di matanya. Dia segera melompat dan menarik pria tua itu untuk menghalangi punggungnya. 950 Polo